Sekarang saya tanya kepada Anda Balik tanya kepada Anda Kalau pernikahan adalah sebagai rujukan etika Rujukan akhlak, rujukan moral Yesus tidak menikah Kalau Anda pengikut Yesus seharusnya Anda tidak menikah Itu konsekuensi logis dari ucapan Anda Ini menohok Anda Kenapa Anda harus menikah? Yesus tidak menikah Anda mengikuti ajaran Yesus Berarti Anda tidak mengikuti ajaran Yesus Yesus tidak punya contoh dari pernikahan Berarti apa yang dilakukan Kristen adalah sebagai binaltang Karena menikahnya tidak ada contoh role modelnya Jadi Kristen yang menikah adalah binatang Saya bukan pasukan berjalan Pasukan berkuda Pasukan menembak Saya tidak menembak Tapi saya laskar Kristus Oke topik kita sekali ini adalah menarik Karena apapun itu Manusia dan binatang dibedakan dari akhlaknya Dari akalnya Pengertian dari akhlak ini Saya mau saya screen biar kita lebih memahami Makna akhlak secara Islam Bagaimana Islam menempatkan akhlak ini Oh belum bisa saya screen ya Bang Julius Oke sebentar Oke bisa dilihat ya Nah secara etimologis akhlak berhasil kata al-huluk Akhlak yang berarti tabiat Budi pekerti kebiasaan Secara istikhlah akhlak berarti sesuatu yang melekat pada jiwa manusia Yang daripadanya lahir perbuatan-perbuatan yang mudah tanpa melalui proses pemikiran, pertimbangan, atau penelitian Jadi ini adalah nature sebenarnya Yang hadir akhlak itu adalah nature manusia Untuk ini ya Untuk berbuat ya Kalau dalam Islam mungkin kita Akhlak itu ada akhlak buruk, ada akhlak baik Mungkin yang kita bahas ini adalah akhlak lukarima Akhlak yang baik ya Di dalam panduan kami Kami mempunyai seorang figur yang luar biasa Tokoh yang luar biasa Sebagai role model kami Sebagai umat muslim yaitu Rasulullah SAW Hadis-hadisnya Ajaran-ajaran beliau Sangat luar biasa mengajarkan bagaimana mulianya akhlak di dalam ajaran Islam Salah satu hadis Nabi Yang nomor 018 di hadis Tirmizi Hadis riwayat Tirmizi Saya artikan langsung aja Orang beriman yang paling sempurna imannya Adalah yang terbaik akhlaknya Yang paling mulia akhlaknya Karena apa? Di dalam akhirat pun kelak Yang dinilai adalah akhlaknya Kemuliaan paling utama adalah akhlaknya Nah ada lagi yang Ini ya Di dalam surat Al-Khalam Ayat 4 ya Al-Khalam ayat 4 Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung Ini ditujukan kepada siapa? Ayat ketiganya merujuk kepada Nabi Muhammad SAW Sanjungan langsung dari Sang Maha Pencipta kepada Nabi Muhammad SAW Ini adalah justifikasi atau pengakuan atau kebenaran Bagaimana Muhammad SAW mempunyai budi pekerti yang agung Budi pekerti yang luar biasa Nah juga hadis Nabi Muhammad SAW yang ada di HR Tirmizi Nomor 11612 Orang mu'min yang paling sempurna imannya adalah yang terbaik akhlaknya Jadi akhlak yang mulia mencerminkan atau mempengaruhi keimanan seseorang Ini artinya bahwa akhlak mulia itu mendapat tempat yang sangat luar biasa di dalam muslim Juga di dalam hadis jalanin, hadis riwayat Ahmad Zina sudah menjadi hal biasa Ketika Rasulullah SAW belum diutus ke Bani Kafir Quresh ini Tapi ketika Rasulullah turun untuk menyempurnakan ayat mereka Untuk mengajarkan akhlak mereka Mengajarkan bagaimana memperbaiki akhlak Seperti yang dalam hadis saya Rahmat Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak Juga sebelumnya, akhlak dalam Islam mencakup Ada perbedaan-perbedaan Diklasifikasikan dalam Islam itu akhlak itu Nomor 1, hubungan manusia dengan dirinya Hubungan manusia dengan Allah Hubungan manusia dengan sesamanya Dan hubungan manusia dengan alam lingkungannya Ingat di dalam Islam Akhlak juga termasuk ke dalam lingkungan Lingkungan alam semesta ini harus kita jaga Begitu banyak ayat-ayat yang menyebutkan Tentang bagaimana harus menghargai lingkungan Dalam satu riwayat hadis yang pernah saya baca Bahkan ketika sebelum kiamat terjadi Jika kau memegang bibit kurma Bibit atau biji kurma Tanamlah Karena kelak itu akan berguna bagi generasi mendatang Ini sangat luar biasa Akhlak bukan hanya ditujukan kepada diri kita sendiri Bukan hanya kepada manusia lain Tapi juga kepada makhluk-makhluk yang lain Yaitu kepada bidatang dan juga kepada alam semesta ini Di dalam surat Al-Araf 7 Al-Araf ayat 199 Jadilah engkau pemaaf Di sini termasuk dalam deskripsi dari Akhlakul karimah memaafkan Dan seluruh orang mengerjakan yang ma'ruf Serta berpalinglah daripada orang-orang yang bodoh Saya punya narasi yang sangat luar biasa Dari pantun dari Arab Yang mengatakan Jika kau berdiskusi dengan orang bodoh Maka janganlah menjawab setiap pertanyaannya Mungkin kamu akan dikatakan tidak bisa menjawab Tapi tidak bisa menjawab atas pertanyaan orang bodoh Itu adalah sebuah kebijaksanaan Jadi ayat ini Di dalam Al-Araf ayat 199 ini Menerangkan hal seperti itu Juga masih banyak Satu lagi ya Satu lagi nanti sebelum saya eksplor semua Yang saya tampilkan ini Al-Baqarah 134 A'udzubillahiminasyaitun Bismillahirrahmanirrahim Orang-orang yang memaaf Menafkahkan hartanya Baik di waktu lapang maupun sempit Jadi bukan waktu kita senang saja Tapi di waktu yang kita lagi sempit Dan orang-orang yang menahan amarahnya Dan memaafkan kesalahan orang Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan Jadi dalam Al-Baqarah 134 Bagaimana panduan Al-Quranul Karim Bagaimana kita berbagi terhadap sesama Tidak hanya ketika kita pada masa senang Tidak hanya kita waktu kaya Tapi ketika kita masih miskin pun Diajarkan untuk berbagi Karena apa? Di dalam Islam diajarkan untuk Ketika melihat harta Ketika melihat dunia Tengoklah ke bawah Tapi ketika melihat akhirat Tengoklah ke atas Juga di dalam surat Surat Anahl ayat 125 Terulah manusia kepada jalan Tuhanmu Dengan hikmah Ini kita diskusi ya Hikmah ya Terulah manusia kepada jalan Tuhanmu Dengan hikmah Jadi ketika Islam berdiskusi Harus dengan hikmah Dan pelajaran yang baik Dan bantahlah Artinya berdebat Mereka dengan cara yang baik Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui Tentang siapa yang tersesat di jalannya Dan dia lebih mengetahui Orang-orang yang mendapat petunjuk Artinya ketika kita lagi berdiskusi Artinya ketika kita lagi bersahabat Kita harus berdebat Kita harus menampilkan Al-Kakul Karimah Karena disana akan muncul Sebuah ibroh Bagi orang lawan diskusi kita Bagaimana kita berdiskusi Dengan mengatasnamakan Diskusi lintas agama Mengatasnamakan diskusi agama Tapi mulut kita berbicara kotor Tapi mulut kita Menghujat orang lain Ini sungguh Debat agama Tapi yang tidak beragama Demikian Terima kasih Bang Zul Oke Silahkan Bang Rudy Pilihannya Oke Terima kasih Kepada Farhan Yang telah menjabarkan Akhlak di dalam Tutup kucinya Share screen dulu punya saya Kalau di dalam Bible itu Jelas disana banyak Pengajaran-pengajaran Tentang akhlak Atau moral Atau beri pekerti Atau Apa yang perlakuan-perlakuan Atau kita laku yang baik Kepada sesama Bible ini tidak diragukan lagi Bahkan ada ayatnya Amsal Coba Di Amsal itu Lihatlah dari pertama saja Ada dibilang gini Untuk memberikan Kecerdasan kebaikan Baiklah orang bijak Mendengar Dan menambah ilmu Dan baiklah orang yang Berperhatian memperoleh Bahan pertimbangan Untuk mengerti Amsal Dan ibarat Perkataan dan teka-teka yang bijak Jadi Takut akan Tuhan Adalah permulaan pengetahuan Tetapi orang bodoh Menghina Hikmat dan didikan Jadi Amsal ini Terdiri dari 31 31 Pasal Dan banyak isinya Disitu berisi semua Tentang didikan Kemudian Ada lagi disitu Tentang pengkotbah Kotbah ini juga Cara Tunjuk ajar Bagaimana Manusia itu Mengikuti Perintah-perintah Tuhan Dan banyak Nasihat-nasihat disini Bagaimana untuk Beraklak Atau berbuat Tingkah laku yang baik Kemudian Aklah yang paling saya soroti Di dalam orang Kristen Sampai saat ini Saya tidak melihat Pembicaraan kita terhadap Orang yang berdosa Atau orang yang Melakukan Ibaratnya Tidak sesuai firman Tuhan Saya tidak kesan ya Sesuai firman Tuhan Bahwa sejak semula Di kejadian satu Dijelaskan Bahwa manusia itu Adalah serupa Dan segambar dengan Tuhan Artinya Bahwa manusia itu Bukan hewan Bukan hewan Bukan matang Maka Ketika Tuhan Menciptakan manusia itu Sudah dibilang Kamu serupa Dan segambar denganku Lalu Disini Tuhan menciptakan Seorang laki-laki Dan seorang perempuan Itulah sebabnya Tuhan menciptakan ini Dengan maksud tujuan Supaya manusia-manusia Yang nanti Diciptakan ini Memiliki akhlak Memiliki Budi pekerti Mengapa Tuhan Menciptakan mereka Tidak seperti hewan Hewan ketika Diciptakan Apakah juga sepasang Banyak orang yang tidak paham Tetapi ketika Zaman Nabi Nuh Yang haram Dibawa sepasang Yang tidak haram Tujuh untuk dimakan Tujuh pasang Misalnya begitu ya Sehingga berkembang Biaklah di muka bumi ini Kemudian Yang paling saya soroti disini Adalah bahwa kami Serupa dan segambar dengan Tuhan Itulah sebabnya Ketika Yesus datang Menggenapi Cita-cita Tuhan Mula-mula Menciptakan manusia itu Satu laki-laki Satu perempuan Ya Dan itu bisa kita lihat Di Matius Matius 19 Disitu dijelaskan Bahwa Sebentar ya Matius 19 Jelas dikatakan Demikian lagi Mereka bukan lagi dua Melainkan satu Karena itu apa yang telah Dipersatukan Allah Tidak boleh diceraikan manusia Nah Di dalam ajang Kristen Bahwa manusia itu Tidak boleh bercerai Kecuali tidak dipersatukan Dalam nama Allah Dan di Kematian Beda iman Dan Bersina Ada urutan-urutannya Nah Mengapa Tuhan tidak mengizinkan Kalimat disitu Tidak Bukan dikatakan Mereka Bukan lagi dua Melainkan satu Tidak dibuat situ Mereka bukan lagi tiga Bukan lagi empat Bukan lagi lima Melainkan satu Tidak dibuat itu Mengapa Karena Tuhan ini Mengajarkan kepada kami Bahwa manusia itu Serupa dan segambar dengan dia Itulah sebabnya kami Tidak diajari Tuhan Untuk hidup seperti hewan Seperti babi Di dalam kandang Saya pernah berkenak babi Saya masukkan disitu Satu betina Empat betina Atau lima betina Atau enam Satu jantan Itu digilirin ya kawan Karena Tuhan tidak menginginkan Kami hidup seperti itu Bagi ajaran Kristen itu Tidak berapa Tidak berbudi pekerja Tidak memiliki Prinsip bahwa dia Adalah ciptaan Tuhan Bahwa dia adalah Serupa dan segambar dengan Tuhan Inilah yang kami Pegang teguh Dan Di dalam keimanan sehari-hari Akhlak yang paling diajarkan Yesus itu adalah Ampuni musuhmu Jangan mengatakan Orang lain itu adalah kafir Karena itu melukai perasaan orang Dan kami jarang mengatakan kafir Kepada orang yang tidak seiman dengan kami Kami tidak pernah mengatakan Kau kafir, kafir, kafir Tidak pernah itu Karena ajaran Yesus demikian Dikatakan Disitu Kita tidak boleh Mengkafir-kafirkan orang Bahkan di dalam Bible itu Di semua perjanjian Dari perjanjian lama Sampai perjanjian baru Hanya terdapat tiga kali kata kafir Nah Disini Saya buka dulu Di Matthew 22 Ini betapa Yesus mengajarkan kami Moral atau akhlak yang Bagaimana sih Yang baik itu Bahwa kami dalam kehidupan Bertetangga Teman Bersaudara Meskipun berbeda iman Kami tidak bisa Mengatai orang-orang Dengan sebutan kafir Disini katakan Tetapi Aku berkata Kepadamu Setiap orang yang marah Terhadap saudaranya Harus dihukum Siapa yang berkata Kepada saudaranya kafir Harus dihadapkan Ke mahkamah agama Dan siapa yang berkata Jahil Harus dihidupan Ke dalam neraka Yang menyala-nyala Inilah landasan kami Untuk mengikut Ajaran Tuhan kami Ya kawan-kawannya Dan Akhlak lagi yang banyak Diberitakan Di dalam Bible ini Lebih cenderung kepada Mengasihi Sesama manusia Kalau hewan Tumbuh-tumbuhan Memang harus ditaklukkan Ya Dalam penaklukannya itu Banyak cara manusia ya Tetapi yang Kalau hewan Jelas dikatakan Disembleh Darahnya Harus ditumpahkan Ke tanah ya Tidak bisa Dipukul Dijapa gitu Gak bisa Ada aturan mainnya Tetapi itu semua Mengenai hewan Tidak berpengaruh Terhadap keimanan Karena hewan Tidak bisa menyelamatkan Manusia lagi Tumbuhan juga ya Nah Bagaimana sikap kita Terhadap lingkungan Tadi sudah saya katakan Tidak boleh mengatakan Orang yang beda iman itu kafir Bagaimana sikap kita Dalam kehidupan sehari-hari Dalam berumah tangga Bahwa kami bukan Seperti hewan Karena Yesus mengajarkan Dan Bapak mengajarkan Mereka bukan lagi dua Melainkan satu Nah Itulah pembukaan dari saya Dan silahkan Kita mulai berdebat Seperti hari-hari yang sebelumnya Kalau belum dibilang Silahkan ya Jangan bicara Saya pun akan Ikut diam saja Tetapi mohon Seperti hari-hari sebelumnya Kita kalau ditanya Menjawablah dari kitab suci masing-masing Atau dari hadis Silahkan Silahkan Halo Pada kemana semua Julius Oke terima kasih Mungkin saya mulai Oke gini Silahkan Kita harus bisa Membedakan namanya Akhlak Ya Akhlak, adab, etika Ini harus kita bedakan Sesuai etimologi Yang saya bacakan tadi Bahwa akhlak dari katakuluk Yang berasal dari diri sendiri Dan pengajaran ya Nah pengajaran disini Harus ada role model Sebagai sebuah contoh disana Karena tanpa role model Berarti ajaran itu Bukan dari sesuai Bukan dari agama Tapi dari kehubungan manusia Kayak etika Apa yang disebut etis Adalah perbedaan Waktu dan tempat Saya kasih contoh Di negara Arab Eh di negara Eropa Di negara Barat Yang dinamakan etis itu Ketika kepalanya dipegang aja Itu tidak masalah Kalau di Barat itu Itu tanda akrab Tapi bagaimana di Indonesia Itu tidak etis Dan itu tidak sopan Itulah namanya etika Etis Ya Adab pun seperti itu Ketika kita adab Adab itu Tergantung dari Dari Sosiopologi Apa Sosiopsikologis Dari tempat-tempat Atau konteks Dari waktu dan tempatnya Saya kasih analogi Seperti ini Ketika kita di dalam Di dalam konteks Ketika kita melakukan Sebuah hal yang tidak beradab Ya Dulu Dulu Memakai Kita Ketika orang Memakai celana hotpan Itu sangat tidak beradab Itu sangat Tidak etis Ya tidak etis Tapi bagaimana saat ini Saat ini tentu Itu sudah menjadi biasa Dan menjadi Sesuatu yang lumrah Itu yang saya harus Sampaikan Karena ada perbedaan Etik Adab Dan akhlak Akhlak itu adalah Tingjuannya adalah dari Kitab Suci dan Ada contoh Dari Panutan dari Agama tersebut Yaitu Rasulullah Atau Nabinya Nah yang saya Contohkan adalah begini Pertanyaan kepada Bang Rudy Adakah Di dalam Ayat Bang Rudy Yang dikatakan Oleh Paulus Sebagai Rasul yang Bang Rudy Ingatkan Atau di kitab Sorry Yang Bang Rudy Ikuti Adakah hal-hal Yang berkaitan Dengan Apa Ini Akhlak bagaimana Secara detail ya Secara detail Yang secara clear Tidak ambigu Seperti ketika Hadis Rasulullah Mengatakan Muliakanlah tamumu Karena di dalam Tamu itu ada Kehormatanmu Itu ajaran Hadis Rasulullah Yang sangat luar biasa Juga hadis-hadis Yang saya bawakan tadi Apa kata Rasulullah Iman yang paling Iman yang paling kuat Timbangannya adalah Akhlak Itu adalah ajaran Rasulullah Ajaran Nabinya Nah yang saya Mau saya tanya adalah Adakah Signifikasi Dari ajaran Paulus ini Atau Nabi-Nabi Kitab Suci Bang Rudy lainnya Yang mengajarkan Tentang adab-adab Tentang akhlak Tapi langsung dari Contoh yang dilakukan Oleh panutannya Silahkan Bang Rudy Oke Terima kasih Kalau di dalam Bible Semuanya ada Tamu ya Di dalam Perpuluhan itu kan Eh di dalam Perjanjian lama juga Sudah dijelaskan Untuk makanan tamumu Apabila tamu datang Dari jauh Silahkan di jamu ya Dan itu pada Dalam Bible Terutama lagi nanti Kepenting dibuka aja Di amsal Penkotbah Itu ada Dan realisasinya Terhadap kehidupan manusia Juga itu ada Tadi aku sempat Teringyang Waktu kamu bilang Mengenai berbagi Ya berbagi Di pembukaan pertamamu Yesus pun mengajarkan Ada seorang janda Yang memberi dari Kelebihan Yang bukan dari Kekurangannya Ya Itu sebuah Contoh-contoh yang Baik Dan ada Contoh orang yang Tidak beraklak Baik Contoh ketika dia Berdoa di rumah Ibadah Dia berkata Tuhan saya sudah Melakukan ABCDFG Tetapi ada Seorang yang berdosa Yang mengatakan Tuhan saya belum Melakukan apa-apa Saya belum melakukan ini Melakukan ini Melakukan saya Saya orang berdosa Ya Nah Memang kalau kamu Ambil dari etimologi Tetap aja dalam Segi bahasa Indonesia Hampir sama ya Kalau kamu bilang etika Tetap aja Itu berilmu tentang Apa yang baik Dan apa yang buruk Dan tentang hak Dan kewajiban moral Kewajiban moral itu Dikatakan akhlak Ya Etika atau segala macam Ya Dan Kalau kita bilang Budaya Etika Ini segala macam Itu tadi saya bilang Bahwa kami sejak Menurut Bible itu Diciptakan Tuhan Kami tidak seperti hewan Itulah sebabnya Budaya yang kami miliki Kami tidak lagi Sudah meninggalkan Budaya lama Setelah Yesus datang Kami memiliki Cahaya baru Bukan tokoh bangunan Cahaya baru Jadi kami memiliki Yang namanya Etika Moral Akhlak Dan budi pekerti Dan segala macamnya Sehingga kami Tidak hidup seperti hewan Ya Saya terkadang Heran-heran juga Bagaimana orang Manusia sanggup Hidup seperti hewan Kalau di ajaran Kristian itu Tidak bisa lagi Cemenjak Yesus datang Dikatakan Mereka tidak lagi dua Melainkan satu Ya Jadi kami tidak Tidak lagi dua Melainkan satu Laki dan perempuan Menjadi sepasang Suami istri Itulah sebabnya Kehidupan orang Kristian itu Lebih mengutamakan Kesetiaan Kalau bisa Kalau tidak bisa Bagaimana Artinya dosa Berbuat dosa itu Apa? Zina Maka dibilang Disitu aturannya jelas Ketika kau Tidak beraklak lagi Tidak bermoral Tidak berbudi pekerti Kau pergi kepada Wanita lain Atau apa lain Artinya kau sudah Berdosa Maka putuslah Semuanya itu Sehingga kau bisa Melakukan apapun Di luar dosa itu ya Nah Disini jelas bahwa Tuhan ingin mengajarkan kami Sekalipun kau berdosa Tetap tidak bisa hidup Seperti hewan Itu ajaran Tuhan kami Oke kau berdosa Sudah pergi Ke wanita lain Tetapi Bahwa kau Tetap harus hidup Dua menjadi satu Itu tetap Patuk patakaran kami Dan Kalau kami lihat Baca di imamat juga Dijelaskan disitu Siapa yang boleh kita Kekawini Bahwa ajaran kami Mengatakan Tidak boleh mengawini Menantu Menantu disitu Ada dua Menantu Anak kita Atau anak angkat kita Karena disitu kan Dijelaskan bahwa Yang lahir di rumah Ayahmu Atau yang lahir Di luar rumah Ayahmu Kalau sudah menjadi Milik ayahmu Atau anak ayahmu Dia itu menjadi Anak kita Ya Disinilah saya sering Heran-heran Melihat moral Ada orang yang Mengawini Istri Anak angkatnya Ya Dan ada yang mengatakan Wah itu kan Masih jadi istrinya Sudah diselingkuhi Gitu lah kira-kira Kalau menurut saya Ini tidak bermoral Tidak beraklah Dan itu memang dilarang Di dalam Bible Kehidupan seperti hewan Saya belum Bertanya tentang agamamu Tetapi saya masih bicara Tentang Aklah-aklah Di dalam orang-orang Kristen Kemudian Dalam kita Kehidupan sehari-haripun Sudah saya jelaskan Kami juga Tidak seperti hewan Yang melolong Kesana kemari Mengatai-ngatai Orang kafir-kafir Kami dilarang Itu sama dengan Kita menyakiti hati orang Seolah-olah mereka Tidak punya Tuhan Seolah-olah mereka Menyembah hantu Menyembah iblis Setan Sementara seolah-olah Kita lah yang menyembah setan Itu tidak diajarkan Dan akhlak yang paling tinggi Diajarkan Yesus itu adalah Ampuni Doakan Dan kasihilah musuhmu Nah ini paling Sangat-sangat berat Baru dibilang Beri Kalau ditampar pipi kiri Beri pipi kanan Ini juga sangat-sangat berat Dan banyak orang mengatakan Dak masuk akal Dan dibilang goblok Bagi manusia memang itu goblok Tetapi bagi ajaran Tuhan Itu adalah Hal yang sangat mulia Bagus ya Kalau kamu melakukan itu Maka akhlakmu Beli pekertimu Adalah bagus Dan moralmu juga bagus Etika Dan semua-semua itu mengikut Ya kongkongnya Itulah yang bisa saya sampaikan Silahkan Parhan Oke terima kasih Bang Rudy Saya tahu arahnya mau dibawa kemana Dengan menukil pernikahan-pernikahan ini Sebenarnya saya tidak membawa ke sana Tapi saya akan jawab Apa yang dinarasikan oleh Bang Rudy Argumentasinya ya Bang Rudy Ketika sebuah pernikahan Dan tadi saya bantah Bahwa Dalil yang menzinai Ingat ketika Rasulullah SAW Dalam hadisnya yang berkata Bahwa beliau dalam sebuah Syirah Nambabiyah Kisahnya Mengatakan Kepada anak-anak angkatnya Bahwa apa yang dikatakan Teruslah Bertahanlah di rumah tangga kamu Jadi sebelum saya melangkah ke konteks Saya kronologisnya Karena biasanya orang Kristen ini Selalu ujungnya Tidak tahu akarnya Jadi akarnya adalah Ketika Rasulullah SAW Melamar si wanita itu Untuk anak angkatnya Saya tidak mau nyebut nama Karena saya terlalu terhormat Nama itu saya sebut di depan Bang Rudy Anak angkatnya ini adalah seorang muda Anak angkatnya ini Sebelum dia ambil anak angkat Jadi secara nasab Dia sangat rendah Di dalam kultur Kultur Hura'is saat itu Bahwa nasab itu sangat penting Tapi dia diangkat oleh Rasulullah Sehingga nasabnya jadi tinggi Maka Ayah dari si perempuan ini Menerima memandang Apa yang dikatakan Apa yang dipandang Karena Rasulullah yang melamarkannya Ingat Rasulullah yang melamarkannya Nah ketika terjadi perbedaan Nasab seperti ini Sang suami terjadi Insecure Bang Rudy tahu gak paham gak arti insecure Dia merasa rendah diri Dia merasa tidak nyaman Dia merasa bahwa Secara nasab tidak layak Dia merasa rendah diri Di dalam rumah tangga itu Sehingga Dia tidak menemukan kebahagiaan Tiga kali Rasulullah Mengatakan Pertahankanlah 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 Tapi ketika tidak bisa bertahan Akhirnya Mereka bercerai Marahlah sih Orang tua dari Istrinya ini Bukan marah sebenarnya Tapi ini adalah tanggung jawab moral Karena apa yang melamarkan adalah Rasulullah Sehingga Rasulullah Rasulullah Melakukan hal yang Dilakukan oleh orang yang normal Menutupi sebuah aib Dari Karena pada waktu itu Ketika dicerai Perempuan ini menderita aib Bahkan gak zaman dulu aja Bang Rudy Seratus tahun yang lalu Di Nusantara Ketika ada cerai Wanita ini mendapat aib Dari lingkungannya Rasulullah menempatkan diri Sebagai orang yang bertanggung jawab Karena dia yang melamarkan Anak angkatnya ini Kepada keluarga Bangsawan ini Keluarga yang terhormat ini Untuk menutupi apa Dinikahi Jadi tidak ada zina Saya mohon nanti Selanjutnya Bang Rudy Tunjukkan Kalau itu berzina Argumentasi Harus dikatakan Diperkuat dengan bukti Karena argumentasi Tanpa bukti Apalagi tuduhan Tanpa bukti itu adalah fitnah Tolong nanti tunjukkan Sebuah riwayat yang Menzinai Itu udah dinikahi Itu yang pertama Jawaban saya kepada Bang Rudy Yang kedua Bang Rudy Semua kitab suci Pasti mengajarkan kebaikan-kebaikan Semua kitab suci Pasti mengajarkan akidah-akidah Tapi bagaimana Implementasinya Terhadap umatnya Sangat tidak masuk akal Kalau ada Perintah dari Tuhan Manusianya tidak mampu Untuk menjalani Manusianya tidak bisa Untuk menjalani Saya kasih contoh Kenapa Allah mendirukan firmanya Di dalam kitab suci Tentu adalah aplikasi Yang untuk Mensejeratakan umatnya Untuk bisa dikerjakan umatnya Contoh Di negara Georgia Di negara Skandinavia Saat ini terjadi krisis Yang sangat luar biasa Apa itu Yaitu 68% Sampai 75% Kebanyakan penduduk wanita Saya minta bukti konkret Dari sebuah pengajaran agama Saya minta sebuah bukti konkret Bahwa agama Anda Bisa diaplikasikan Di dalam umat-umat Anda Gimana cara Jika mereka Tidak menemukan pasangannya Karena jumlah penduduk Wanitanya Yang ketiga Bang Rudy Saya tertarik dengan Apa yang dikatakan Bang Rudy Bahwa ada Pohon Buahnya berasal dari Biji yang baik Tiba-tiba nyempil Buah yang awalnya Buah-buah ini Buah yang kering Akhirnya Menurut pengakuan dia Itu buah bagus Tapi berbeda dari Buah-buah yang lain Layakah buah seperti ini dipanen Ketika seorang petani Memanen buah-buah Yang ada di pohon itu Itu yang ketiga Yang keempat Bang Rudy Bang Rudy lupa Ketika Bang Rudy Menuduh kepada Muhammad Bagaimana di kitab Suci Anda sendiri Anda tidak boleh Cherry picking Dengan mengatakan Oh itu perjanjian lama Karena Anda harus mengakui Bahwa namanya firman Harus diakui Walaupun itu perjanjian lama Bagaimana ketika lut Di kitab Anda Dinarasikan Bagaimana luar biasa Jahatnya Bagaimana luar biasa Tidak bermoralnya Dia diutus Kaungnya Untuk memberantas Atau menghilangkan Sodomi Sebuah perbuatan Yang dilaknat oleh Allah SWT Tapi di kitab Anda sendiri Di kitab Anda sendiri Malah dikatakan Setelah dia Menghukum umatnya Dihukum Allah Dilaknat Sodom dan Gomorrah Dia malah inses Dengan anaknya Moral seperti apa Yang dilakukan oleh Seperti ini Contoh seperti apa Yang dilakukan oleh Nabi seperti ini Ini tidak ada contoh Ini bukan contoh Tapi ini ada sebuah Sebuah apa Sebuah luar biasa gitu loh Apakah di dalam kitab suci kami Ada ajaran-ajaran Untuk melakukan zina Tidak ada Tapi di dalam Agama Anda Bagaimana ayat-ayat Yang sangat luar biasa Sangat purno Pembahasannya Walaupun itu adalah Terjemahan kata Anda Karena Anda Konsekuensi logis Ketika Anda bilang LAI tidak salah Anda harus percaya Terjemahan LAI Bagaimana Bahkan Alat kelamin laki-laki Alat kelamin perempuan Itu diucapkan secara vulgar Tapi di dalam Al-Quran Al-Karim Bagaimana ketika bahasa Dari Allah SWT Yang sangat indah Kerjakan Gawililah istrimu Layaknya petani Yang sedang bercocok tanam Di sawah Bahasa yang sangat-sangat Luar biasa Bahasa yang sangat-sangat Tidak perlu Tidak perlu vulgar Tapi orang Maknanya paham Inilah bahasa-bahasa Yang penuh dengan Ajaran Tanpa vulgaritas Di sana tidak ada Kata-kata vulgar Jadi empat pertanyaan itu Tolong Bang Rudy jawab Bagaimana solusi Ketika penduduk wanita Lebih banyak Yang pertama Yang kedua Fitnah tadi Terhadap Rasulullah Katanya berzina Yang ketiga Bagaimana Anda menanggapi Masa lalu dari Paulus Yang seperti itu Anda berbicara akhlak Tapi kita tidak Kita tahu semua Bahkan pengakuan dia Di suratnya sendiri Dia mengatakan akhlaknya Seperti apa Sebelum dia jadi Rasul Dan yang keempat Contoh seperti apa Yang Anda akan ajukan Ketika Bagaimana Lut disana Dikatakan Inses Sedangkan dia Ada pahaduk disana Untuk menghukum kaum yang sodomi Tapi malah Dia inses sendiri Sama anaknya Bagaimana Nabi Daud Ngintip Bagaimana Nabi Daud Merampas Istri Apa istri bawahnya Ini yang sangat luar biasa Menurut saya Bang Rudy Tolong pertanyaan dijawab Saya kasih waktu yang sangat luas Kepada Bang Rudy Silahkan Siap Waktu yang sangat luas Atau yang panjang Baik Saya jawab Satu persatu Saya jawab Kamu Tidak boleh Dalam hal ini Dikatakan Pak Perak Saya tidak ada Menyinggung Nabi Muhammad Saya hanya mengajarkan Bahwa di Imamat 18 Itu dikatakan Siapa saja yang bisa Kamu nikahi Bahwa disana Dijelaskan bahwa Ada anak di dalam rumah Yang lahir dalam rumah Dan ada anak yang lahir Di luar rumah Milik bapaknya Maka di dalam ajaran Kristen Misalnya saya Mengambil anak angkat Itu kan anak yang lahir Di luar rumah saya Maka disitu Ketika dia Menikahi seseorang Dan dia memiliki Istri yang cantik jelita Mau hantu belau pun Dilakukan suaminya Terhadap istrinya itu Saya tidak bisa menikahi dia Karena ada larangannya Itu dianggap menjadi anak Saya tidak tahu Kenapa kamu baperan Artinya kamu mengerti Itu akla yang tidak baik Di dalam ajaran Kristen Itu akla tidak terpuji Dan tidak baik Dan di ajaran manusia Sekarang pun Itu dianggap tidak baik Kalau kita menikahi Istri anak angkat kita Saya tidak menyebut Saya tidak menyebut seorang Nabi pada awalnya Karena saya hanya menjelaskan Imamat Tetapi kamu merasa-merasa Sehingga mengatakan Saya menuduh Saya tidak pernah menuduh Dan boleh putar rekaman Saya bilang Saya belum bicara tentang agamamu Saya belum bertanya loh Karena saya ingin Memberi Kesempatan Padamu Untuk mengeksplor Apa yang Menjadi pikiran kelihat Oke Sekarang saya mulai Jawab persatu Mengenai Anang angkat sudah saya jawab Saya tidak ada Mengatakan itu Untuk nabimu Dan saya tidak mau urusan Mencari ini Jumlah wanita Jumlah wanita Menurut pengakuanmu Lebih banyak Daripada pria Saya tidak tahu Itu data dari mana Tetapi oke lah Saya anggap itu ada Tantas bagaimana Solusinya Di dalam Bible Itu sudah dijelaskan Solusinya Itu di share screen dulu Siapa nanya Si ini nih Oke Bahwa ayat 12 ini Katakan Halo Iya Iya Silahkan Silahkan Siap Siap Ya Dibat sini Ada yang tidak dapat kawin Karena ia memang lahir Demikian dari rahim ibunya Jadi Sekalipun dia wanita Tidak seluruhnya bisa menikah Kenapa Bisa jadi ketika dia lahir Dari rahim ibunya Maafin ya Kita buatlah Kasus Kasuistis yang paling Parah Misalnya dia terlahir idiot Siapa yang mau menikah Idiot misalnya Ya maaf Saya tidak menghina Tetapi itu contoh Misalnya Yang kedua Ada Orang yang dijadikan demikian Oleh orang lain Orang lain yang membuat Contoh Orang berpacaran-pacaran Ya kan Ternyata dirusahi Anak gadis orang Sehingga wanita itu Tidak mau menikah Karena sudah trauma Ada yang begitu Atau Ada laki-laki Atau perempuan yang Normal Tiba-tiba ketabrakan Kakinya patah segala macam Itu begitu contohnya Itu tidak menikah Ya memang begitu Ada yang membuat Dirinya demikian Karena kemawannya sendiri Oleh kerajaan sorga Ya Nah Di sini ada orang yang memilih Ah udahlah aku tidak menikah Karena aku kalau menikah Punya anak Punya ini Repot mengurusnya Ya Karena aku harus mengabarkan Injil Aku pergi dari satu tempat Ke tempat lain Dari satu tempat Ke tempat lain Misalnya Ada pilihannya Jadi Tidak ada alasan bagi kami Karena wanita jumlahnya Lebih banyak daripada pria Kami hidup seperti hewan Tidak ada itu Ya Tuhan kami yang kami sembah Sejak semula Di kejadian satu pun Sudah menjelaskan Bahwa kami tidak diizinkan hidup Seperti hewan Ini dibuat di sini Tetap dibuat di sini Ah ini Bentar ya Mana dia Sebentar Oh Ayat dua Sorry Kejadian dua Sejak semula Ini bukan Yesus saja Mengatakan di Matthew 19 Itu dua menjadi satu Tetapi di ayat 24 Kejadian dua Sebab itu seorang laki-laki Akan meninggalkan ayat dan ibunya Dan bersatu dengan istrinya Sehingga keduanya Menjadi satu daging Inilah yang dimasukkan Matthew 19 Ayat enam Dua menjadi satu Dimana di sini Dikatakan Laki-laki Dan perempuan Menjadi satu daging Ini maksudnya Dua menjadi satu Artinya Tuhan yang kami sembah Tidak ingin umatnya Menjadi seperti hewan Seperti babi Seperti ayam Seperti anjing Tidak ingin Maka dibuat Laku aturan itu Ini loh akla yang betul Kalau ada orang di luar ini Maka akla Akhanya itu tidak baik Karena demikian Kami mengikut Yesus loh Ya Itu yang kami Mau kasih sampaikan Oke Setelah itu Kamu mengambil Sebuah contoh Kasuistis Contohnya Mus'ah Daud Salomo Ya Daud dan Salomo Secara akla tidak baik Kok begitu Iya Si Daud Dia mengambil istri Panglima perangnya Istrinya ya Si bersiwan Dan si Salomo Mengawini seribu orang wanita Suka-suka hati dia Bagi Kristen Itu tidak dikatakan Beraklak mulia Jangankan dia Adam dan Hawa saja Tidak dikatakan Beraklak mulia Ya Ada jelasnya Panit udah satu istri itu Abraham pun Tidak dikatakan Beraklak mulia Ya Itulah Penjelasan Di dalam hal itu Apakah kalian Memojokkan Nabi Atau Raja Daud dan Salomo Itu Raja Bukan Nabi Itu fakta sejarah Yang harus ditulis Dan tidak bisa Ditutup-tutupi Begitu adanya Ya begitu Itulah bukti Keaslian Keotentikan Bible Bahwa Bible Menuliskan itu semua Tidak hanya Dikatakan Daud Tetapi gak ngerti Siapa Daud Ya Kalau ada orang Mengatakan Daud Tetapi tidak mengerti Itu adalah pembohong Pembual Bagi ajaran kami Dikatakan misalnya Mengenai Salomo Tetapi tidak mengerti Bagaimana Salomo Tetapi mereka bisa mengatakan Wah istri Salomo seribu Dari mana dasarnya Kalau kami ada Memang tertulis Istrinya banyak Itulah pembual Pembual Pembohong Pembohong Di zaman sekarang ini Dan itu sudah Dibuatkan di dalam Bible Akan datang Pembual Pembual Pembohong Pembohong Yang mengaku-ngaku Mengenal kitab suci Dari Tuhan Tetapi isinya Tidak tahu Jadi Bible Menjelaskan Secara gamblang Kemudian Mengenai kitab suci Lut Eh kitab suci Lut Mengenai kitab suci Dimana kamu mengatakan Lut Ketika itu Solem dan Gomorrah Dihabiskan Habis manusia Ya Setelah itu Apa yang terjadi Mereka pergi ke satu daerah Dan tidak ada manusia Selain mereka saja disitu Lut dan putri-putrinya Maka terjadilah inces Secara memang Pada Kalau kita pikirkan Zaman sekarang Itu tidak beraklak Tetapi pada zaman itu Itu adalah Pilihan yang tepat Tetapi Tuhan menerima Tidak Tuhan juga marah Kecuali Tuhan menerima Dan mengajarkan Itu baru Kami jadi tidak beraklak Tetapi Tuhan yang kami sembah Itu adalah Tuhan yang tidak Menginginkan kami hidup Seperti hewa Kalau inces Maka Adam punya anak Anak-anaknya kawin Sesama mereka Nah itu inces Zaman dahulu Demikian juga Lut itu Karena pada saat itu Manusia tidak ada dekat mereka Jauh Entah kemana-mana lah Kira-kira Ya Maka mereka melakukan Yang namanya inces Tetapi Andai kata banyak orang disitu Mereka mungkin menikah Sama orang lain Kejelas saya itu mengatakan Ya Tidak ada lagi laki-laki disini Nah Wah Sudah lari sih Apa nih MC Kemudian yang terakhir Kitab suci lu Paulus Paulus memang mengakui Bahwa dulu Aklaknya tidak Baik Tetapi setelah dia ikut Yesus Aklaknya jadi baik Dia berubah Bedakan dengan para jahannam Yang dulunya dia baik Kemudian dia Setelah Dia Dia aku-aku menjadi nabi Dia beraklak Becat Ada di kitab suci kami Ya Bedakan Paulus yang dulu jahannam Menjadi orang baik Itu Paulus Rasul lah Aku bilang gak usah nabi Karena nabi kan zaman dahulu ya Oh banyak itu Contohnya Raja Daud Salomo Dulu kan baik itu Ya kan Setelah itu menjadi bejat Dan tidak beraklak Enggak ada itu Di kitab suci kami Itulah bedanya Paulus Dengan Yang Kita sebutkan tadi Raja Daud dan Salomo Yang juga Daud memang dikatakan Di perjanjian baru juga nabi Ya Jadi di tempat kami Ada orang yang lahir baik Setelah dia menjadi nabi Dia berengsek Jahannam Bejat Ya Dan maniak Sek Hidupnya seperti hewan Bahkan dia sampai Ratusan istrinya Hidupnya seperti hewan Tuhan marah Apakah Tuhan marah kepada Daud marah Apakah Tuhan marah kepada Salomo marah Tidak mau Tuhan Bahwa saya menciptakan manusia itu Satu laki-laki Satu wanita Mereka bukan lagi dua Melainkan satu Itulah rumah tangga Tetapi ketika mereka hidup seperti hewan Tuhan tidak mau Ini saya tetap masih membahas Dari kitab suci saya Mohon dipahami Belum saya bertanya kepada kitab sucimu Oke silahkan Farhan Oke terima kasih Bang Rudy Saya ini Bukan orang-orang berdoa Berdoa amat ya Jadi tau lah Maksudnya arah kemana Justru saya sekat di awal Supaya menunjukkan bukti Tapi ternyata tidak bisa menunjukkan bukti ya Whatever lah Anda mau mengelas seperti apa Tapi jelas itu ditujukan kepada siapa Bahkan anak SD pun akan tau Ditujukan kemana ya Bang Rudy ya Terus yang kedua Bang Rudy Ada nabi Yang awalnya baik Ketika diangkat jadi nabi Menjadi brengsek Luar biasa ya Tuhan apa gak tau ya Apa Tuhan Yesus kurang pengetahuan Terhadap umat-umatnya ini Terhadap ciptaannya ini Oh nanti dia akan jelek Akan jahat Oh gak jadilah Saya jadi nabi Harusnya logika kita begitu ya Tapi saya males sebenarnya Memasuki ranah-ranah teologis Seperti ini ya Tapi ini secara logika Benar-benar berlawanan Dengan akal sehat Kalau Bang Rudy masih punya logika Mengakui bahwa Tuhan Anda Adalah mahal mengetahui Mahal tau Mahal yang awal Yang akhir Yang artinya tau Skenario dari pembuatan bumi Pembuatan manusia Sampai nanti di kiamatan Tuhan tau Nanti umat ini Yang akan saya angkat nabi Ini akan jadi jahat ya Tentu gak akan jadi diangkat Karena orang berjelekan Luar biasa ini logikanya Saya sampai geleng-geleng Tadi mendengarkan suara Bung Rudy Apa Mendiskreditkan nabi gitu Jadi ada yang lahir baik Setelah jadi nabi Malah jadi brengsek Kalau di dalam Islam Berarti Tuhan Bang Rudy Tidak mahal tau Tuhan Bang Rudy Hanya Tuhan Bang Rudy Hanya dalam manusia Ya Itu mematahkan logika Anda Tapi di dalam Bagaimana mungkin seorang nabi Akan menjadi seorang yang bejat Nasib umatnya Rol model mana Yang akan menjadi pilihan Untuk menjadi contoh Bagi umatnya Ya Itu yang kedua Yang ketiga Bang Rudy Saya masih luar biasa ya Bahkan Abraham Atau Ibrahim Ini adalah orang yang hanif Seorang tokoh yang luar biasa Nabi Allah yang luar biasa Bahkan dikatakan hidupnya Seperti binatang Karena menikah dua orang Menikahi tiga orang Masya Allah Luar biasa Astagfirullahaladzim Tokoh yang mencerminkan Ketauhitan Bahkan Yahudi Menghargai Sebagai bapak Ketauhitan Dikatakan hidup Seperti binatang Oleh orang Kristen Ini manusia Atau binatang itu sendiri Karena yang selalu Menyebut orang binatang Jangan-jangan Dia yang berkehidupan Seperti binatang itu sendiri Pertanyaan saya Yang keempat Tidak pernah terjawab Jelas secara faktual Secara fakta Di Skandinavia Negara-negara Skandinavia Di Balkan Perempuan lebih banyak Mereka normal Mereka masih cantik Dan mereka Kalau mau tahu Bukan keinginan mereka Untuk tidak menikah Bagaimana Biro jodoh mereka Bagaimana mereka Mencari laki-laki Untuk menikahi mereka Tidak ada solusi Di sana Agama apa Yang diciptakan Agama apa Yang diturunkan Agama apa Kitab suci apa Yang tidak bisa Diaplikasikan oleh umatnya Kenapa? Karena yang menciptakan Kitab suci Harusnya maha mengetahui Akan tahu Skenario-skenario Kedepannya seperti apa Enggak logis gitu Enggak logis Pengertian apa Yang dinarasikan Sebagai kitab suci Kalau tidak bisa Diaplikasikan Dan nabi-nabi Dikatakan seperti itu Rol model apa Yang diikuti umatnya nanti Sedangkan Rasulullah Sallallahu alaihissalam Bagaimana Akhlaknya luar biasa Kalau dikatakan Rasulullah Menikah banyak Iya Dia menikah Sesuai dengan Kodratnya laki-laki Menikahi perempuan Kalau dikatakan Ini adalah Bentuk sebuah kecabulan Masya Allah Bagaimana Anda memandang Memandang Kalau saya Ini topiknya berbeda sih Saya merangkum sebuah Ini ya Bahkan paus Anda Yang bernama Gregory Atau siapa namanya Saya punya bukti Melakukan incest Terhadap saudaranya sendiri Paus Bayangin Sorry saya agak meninggi Ini ya Karena kalau sudah Sejarah saya selalu fakta Saya lanjutkan lagi Kebenaran harus diukur Dari bukti empiris Dan parameter yang berbeda Kitab suci saya akuin Kitab suci kita narasikan Sebagai Sebagai border Di sana sebagai garis-garis Embarkasi Sebagai sebuah Sebuah rangkuman Dari Ajaran-ajaran penuh kebaikan Akidah Akhlak di sana Tapi bagaimana Mengaplikasikannya Saya kasih contoh Bagaimana tokoh dunia Menyanjung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Saya kasih contoh Saya seskrin Dan saya minta Parameter yang sama Kalau saya memberi contoh Dari internal Anda Tolong kasih contoh Dari internal kami Yang menyanjung Paulus Sebenarnya saya lagi Saya kasih contoh Biar paham Ketika diskusi Harus ada parameter Yang jelas di sana Michael Hart Dalam bukunya A Ranking of the Most Influential Person in History Menempatkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Dalam peringkat pertama Orang yang paling mulia Dan paling berpengaruh Ini dari internal Anda Kalau Anda meragukan Siapa Michael Hart Ini buku-bukunya Yang di sekarang Semua saya rangkum Yang kedua George Bernard Shaw Mengatakan apa Like Napoleon I also prefer The teaching of Muhammad I'm sure That the Antine British Empire Will embrace His teaching Before the end of the century Muhammad personality Was great I admit him Embrace His outlook on life Sorry kalau Ini saya gramatikal Saya agak kaku Kalau Anda meragukan Oh siapa itu George Benazzo Saya sudah mendebak Pasti akan arah ke sana Kalau orang yang dikasih bukti Saya lampirkan sekaligus buktinya Seorang filosof Inggris Penulis alu cerita terkenal di Inggris Dia lahir di Irlandia Meraih Nobel Di bidang sastra Ada Nobel Raih Nobel lainnya Yang mengatakan Bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Dengan kata-katanya indah Lamartine Mengatakan apa Pilosoper Orator Apolestel Legislator Warrior Jadi Semua Seorang orator yang luar biasa Seorang nabi yang luar biasa Legislator Pengambil keputusan yang luar biasa Warrior Seorang pelawan yang luar biasa Comparator Dan lain-lain Yang paling menarik adalah di bawah Is there any man greater than he Dimanakah ada laki-laki seaguk ini Anda mau tahu Lamartine siapa Peraih Nobel di bidang kemanusiaan Saya tantang Anda Saya challenge Anda Dengan parameter yang sama Tunjukkan Ada orang eksternal Di eksternal Anda Di pihak Yahudi maupun Muslim Yang mengatakan Paulus adalah tokoh Yang sangat luar biasa Paulus yang mengajarkan Moral-moral Tunjukkan di eksternal Bukan di internal Silahkan Bang Rudy Saya tidak mau memakai ayat Parameter yang sama Dibalas dengan parameter yang sama Terima kasih Oke Terima kasih Atur nafas Jangan Apa ya Emosi Karena Bukan emosi Ini kebetulan Kebetulan diskusi saya yang terakhir Bang Rudy Saya menghabiskan energi saya Ya boleh 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 Agak panjang pun kita diskusi Karena saya Belum membahas tentang Kitab suci Mungkin saya bilang Saya masih bicara tentang Kitab suci saya Yang Kalaupun ada Mirip-mirip Sama-sama Itu kan namanya di dunia banyak Tapi kita bisa Merasa-merasa Oh itu punya kami Ini tidak bisa Saya jawab satu-satu Tuhan tidak tahu Nabi menjadi brengsek Contoh Seperti ketika Adam Diciptakan Dengan Hawa Apakah Tuhan tidak tahu Tuhan tahu Tidak ada kalimat Tuhan tidak tahu Di dalam Bible dijelaskan Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi Kenapa itu Lebih dahulu diciptakan Tuhan Baru manusianya Bukan tidak bisa Tuhan menciptakan manusia itu Tanpa bumi Tentu lah duluan yang diciptakan Tujuannya apa Karena Tuhan mengetahui Bahwa manusia ini Akan turun ke bumi Dengan jalan apa Itulah pohon pengetahuan Atau Melalui dosa itu Maka dibuatlah bumi Ini pembuangan manusia ke bumi Sehingga Adam dan Hawa lah Yang membawa manusia semua Jadi jatuh ke dalam dosa Apa Tuhan tidak tahu Tahu Begitu juga dengan Nabi-Nabi yang saya bilang tadi Raja Daud Ketika kecil dia Seorang yang dipilih Tuhan Mengetapel dia Si Goliat Tetapi setelah dewasa Menjadi brengsek Banyak ini ditiru oleh Brengsek-brengsek Jahanam-jahanam lain Ketika dia sudah jadi dewasa Seperti Raja Daud Hidup seperti hewan Istrinya banyak di mana-mana Loh Abraham Kamu bilang hidup seperti hewan Secara istri Iya Tetapi secara rohani Tidak Mohon dibedakan Bahwa perintah itu adalah Satu pria menikahi satu wanita Di luar itu adalah hewan Karena dikatakan manusia itu Serupa dan segambar dengan Tuhan Punya martabat Punya moral Punya ini segala macam Akhlak Ternyata ada yang melanggar Iya Mereka semua hidup seperti hewan Tuhan berkenan Tidak Itu buktinya Tuhan tidak berkenan Kalau Tuhan bilang itu tidak seperti hewan Maka Tuhan berkenan Kepada anaknya si Abraham Si Ismail Tapi Tuhan tidak mau Ini tetap Buddha Sampai si Hagar diusir Tetap Tuhan mengatakan dia Buddha Tidak mau Tuhan merubah pendiriannya Ya itulah Mengenai itu Dan Sekarang Jangan keliru Kami tidak pengikut Rasul Paulus Kami pengikut Yesus Kristus Jadi jangan pernah mencari-cari Cara Oh apa buktinya Rasul Paulus Begini Tidak urusan kami Urusan kami Kami pengikut Yesus Tetapi Apakah kalian bangga Oh kami tidak pernah bangga Dan tidak pernah marah Yesus dibilang 101 tokoh termahamat di dunia Nomor 38 nya Hitler Kami bangga Yesus nomor 3 Tidak Kemudian ada zaman dahulu di Indonesia Nomor 5 Didemo Dipencerakan yang membuat Jadi harus nomor 1 Artinya disitu ada desakan Harus nomor 1 Tidak bisa di bawah nomor 1 Orang Kristen marah Tidak Yesus nomor 3 marah Tidak Kenapa tidak marah Sekarang Kitab suci yang paling populer Hanya dua Bible Dan Al-Quran Kalau mengenai Paulus Apakah nama Paulus Ada tercatat Di catat di Bible Ada Apakah tercatat dalam Al-Quran Menurut Tafsir ada Ketika disuruh dua rasul Dan rasul ketiga Rasul pertama Simon dan Yohanes Yang kedua siapa Paul Tafsir Tapi saya tidak mau mengambil itu Artinya Paulus ada Tetapi Maafin ya Sekarang saya mulai masuk Kedalam angkamu Nabi Muhammad tidak terdapat di Bible Tetapi Paulus Simon dan Petrus itu Simon Petrus atau Yohanes Terdapat dalam Al-Quran Menurut Tafsir Tapi saya tidak mau masuk Seperti ke dalam itu Kenapa Nanti kamu bilang Oh itu asumsi Begini-begini Oke Sekarang masuk kepada Skandinavia Oke Saya jawab Dari mana data yang kau peroleh Mereka tidak menikah Karena tidak ada laki-laki yang mau Mereka tidak menikah Karena jumlah wanita lebih banyak Sekarang di negara-negara Eropa Negara-negara Amerika Serikat Wanita mengejar karir Di Jepang Sehingga mereka mau nikah usia tua Ah tidak mau Lebih bagus aku happy-happy Senang-senang Anak merepotkan Itu kan pikiran orang-orang zaman sekarang Kan demikian Dan tidak ada alasan bagi Kristen Tetap saya berujuk kepada Kristen Ajaran Kristen Tidak ada alasan dalam ajaran Kristen Karena wanita banyak Maka kami bisa hidup seperti hewan Dan itu Wah ini jumlah wanita Lebih banyak dari pria Maka hidup seperti di kandang babi Ah saya ambillah Istri saya misalnya 10 Saya jantannya satu Lahir anak Wanita juga semua Lantas bagaimana solusi Apa lagi Wah tingkatkan Dari 10 menjadi 20 Karena wanitanya sudah lebih banyak Wanita lagi yang lahir banyak Tingkatkan dia 30 Aneh-aneh saja Tuhan kami tetap mengatakan Satu pria untuk satu wanita Ya Tidak mau Tuhan kami cinta dibagi-bagi Karena dia adalah Ala yang cemburu Ala yang setia Itulah sebabnya Tolong kau bukakan dulu Julis Share screen itu Yang sudah saya kasih Ya Saya buka ini di Maliaki Bagaimana Tuhan marah Ya Terhadap orang Nah ini Maliaki ini Saya suka ayat ini Ayat 14 Ya Oleh karena apa Oleh sebab Tuhan telah menjadi saksi Antara engkau dan Istri masa mudamu Yang kepadanya engkau telah tidak setia Tuhan itu menjadi saksi Padahal ialah teman sekutumu Dan istri seperjanjianmu Jadi Bagi kami Kami tidak bisa hidup seperti hewan Karena itu Istri itu adalah istri seperjanjian Satu perjanjian Tak bisa Ah karena banyak jumlah wanita Ah Kutuncit sana Tuncit sini Kawin sana Tidak bisa kami hidup seperti hewan Bukankah ala yang Esa menjadikan mereka Daging dan roh Dan apakah yang dihendaki Kesatuan Itu ingat ya Suami istri menjadi satu Keturunan ilahi Bagi Tuhan kami Hidup seperti hewan Tidak menghasilkan Apa yang keturunan ilahi ya Ingat Ini hukum Tidak berlaku surut Tolong diperhatikan Jadi jagalah dirimu Dan janganlah orang Tidak setia terhadap istri Di masa mudanya Di dalam ajaran Kristen Kalau kau berpoligami Atau kau punya istri Lebih dari satu Itu tidak setia Kalau kau bilang itu setia Maka kami akan mengatakan Menuhankan dua Tuhan Tuhan tak mau diduakan Dia mengatakan itu adalah Perzinahan Di dalam ajaran Kristen Itu adalah perzinahan Jika saya Menduakan Tuhan Satu saya bertuhan Kepada misalnya Dewa A Yang satu kepada Jesus Christus Itu menduakan Tuhan Tidak mau dia Demikian juga perintah Tuhan Dia tidak ingin manusia itu Yang diciptakannya Serupa dengan segambar Dengan dia Tidak hidup setia Dengan istrinya Apabila dia punya Istri lebih dari satu Maka Tuhan mengatakan Kau seperti hewan Tuhan marah Enggak pernah Tuhan merestui Marah Tuhan Maka Tuhan mengatakan Dibilang disitu Setialah kamu terhadap Istri masa mudamu Karena masa mudanya Kita pacaran Karena masa mudanya Kita menikah Istri pertama maksudnya itu Setia Kalau sudah kami menikah Dengan orang lain Artinya tidak setia Itulah dikatakan Aklat yang mulia Itulah sebabnya Impian semua orang yang waras Dia menikahi satu istri Dan meninggal Dengan istrinya itu Dipisahkan oleh maut Itulah dalam ajaran Kristen Dalam ajaran Kristen Kalau ada orang hidup Seperti hewan Itu adalah orang yang Cacat mental Atau gila Tidak pernah seorang Yang bermoral baik Beraklak mulia Atau beraklak baik Dalam ajaran Kristen Menginginkan Atau tidak menginginkan Dia hidup dengan istrinya Sampai mati Coba pergi ke seorang Kristen Maka kalau penguburan Orang patah selalu dibilang Misalnya dia menikah Dan berpisah oleh maut Dibilangnya Kau sudah mengikuti Pirman Tuhan Telah selesai tugasmu Kau sudah mengikuti Pirman Tuhan Bahwa dipisahkan oleh maut Itulah selalu kata Sambutan orang-orang Tidak pernah dikatakan Wah ya Begini-begini Tidak ada itu Keinginan semua orang Tanya Kalau orang waras Selalu menginginkan Aku menikah dengan istriku ini Karena ini istri masa mudaku Ketika kita menikah Kan itu namanya masa muda Pertama sekali menikah Itu muda Kalau menikah lagi Itu sudah tua Umurnya sudah bertambah Pahamnya itu hebatnya Bibali menjelaskan Yang kalimat istri masa mudamu Jadi saya belum juga Masuk ke dalam kitab sucimu Kenapa? Belum saya lihat Saat yang tepat Oke silahkan Sudah saya jawab semua Silahkan Oke terima kasih Bang Rudy Waktunya ya Ternyata dia tidak mengakui Pengikut Paulus Dan tidak mengakui Paulus sebagai nabi Panuntanya langsung Tuhannya Yang menambahkan diri ya Dan nabi-nabi semuanya adalah Yang dikatakan nabi-nabi semua Oh boleh itu nabi seperti itu ya Benar Berarti kan Tuhannya Tidak mahal mengetahui ya Nah yang kalau dibawa ke ranah Bukti ya Bang Rudy Saya screen ya Biar Anda lebih Lebih pintar lagi Dalam menggunakan ranah diskusi Secara akademis ya Saya ketika mengucapkan Sebuah argumentasi Saya tidak pernah apa Saya tidak pernah bohong ya Saya selalu mengatakan World Bank Mengatakan Bisa di screen ya Bisa dilihat di screen Belum ada Bang Belum ada Bisa dilihat di screen Sudah Nah World Bank World Bank Ini terbaru Bang World Bank loh 15 negara dengan jumlah perempuan Lebih banyak dari laki-laki Ini yang pertama Bagaimana masalah pernikahan Akan menjadi sebuah problem Yang sangat luar biasa Dan apabila Apabila ini ditegah dengan Katanya Katanya Ajaran kitab sucinya Apa yang terjadi Saya kasih data lagi kepada Anda Aborsi Tertinggi di negara yang Mengilegalkan pernikahan Lebih daripada satu Apakah Anda kira Aborsi yang dilakukan Lebih bermoral Daripada menikah Lebih daripada satu Dimana logika Parameter Kemoralan Anda Bagaimana ketika Aborsi dilakukan Begitu banyak Orang negara-negara Yang tidak membolehkan Nikah lebih daripada satu Aborsinya Sangat luar biasa tinggi Ya Saya berbicara data Bang Rudy Saya paling anti Untuk asumsi dan muter-muter Ya Itu saya Kalau dalam diskusi ranah Akademis Oke Saya eksplor kasus tadi Yang ditanyakan oleh Bang Rudy Jadi sudah tahu ya Negara mana yang krisis Dan negara mana Imbasnya seperti apa Yang kedua Bang Rudy Tadi pertanyaan saya belum dijawab Tentang sebuah Perhan Sebentar Perhan Ya Halo Mana share screen kau tadi Ah si Julius langsung dimatikannya Gak saya Saya dimatikan Memang belum Saya dimatikan Oh nuduh aja Ya sudah Oke sorry Julius Lanjut Ya Oke ya Tadi saya yang menghapus Dan itu sudah ada kok tadi Jadi gini loh Bang Rudy Bagaimana parameter Aborsi Yang sangat luar biasa tinggi Di negara-negara yang tidak Membolehkan nikah Tidak membolehkan Nikah lebih daripada satu Dimana moralitas ini Ini yang sangat luar biasa Bagaimana di negara-negara Eropa Yang nota bene Mayoritas adalah Kristen Bagaimana mereka melakukan Kumpul kebu Apakah menutup patah Dengan seperti ini Ajaran apa yang tidak bisa Diaplikasikan kepada umatnya Itu yang saya maksud Kitab suci Sebagai landasan umat Pasti akan berisi Hal-hal yang bermoral Di sana Saya tidak akan mengkritiki kitab Anda Saya mengajak Anda Untuk berlogika di sini Kalau kitab Anda adalah Bisa diaplikasikan di kehidupan nyata Kenapa masalah-masalah itu Tidak ada solusinya Itu yang saya maksudkan Ketika kitab suci Tokoh sebagai role modelnya Menjadi aplikasi panutan Kepada umatnya Kami muslim Benganus sangat luar biasa Bagaimana contoh yang dilakukan Rasulullah SAW Saya kasih bukti dari penyataan Orang-orang besar di sana Siapa rudi Mengkritik Muhammad SAW Apa kapasitasnya Apa kapabilitasnya Kalau cuma mengkritik Orang gila pun bisa mengkritik Tapi apakah orang gila itu Bermanak kritikannya No way Itu yang ranah di akademis Ketika Anda diberikan sebuah bukti Parameter yang saya kasih Adalah parameter 5 meter Anda harus melampaui 5 meter Minimal menyamai itu Itu yang namanya Diskusi akademis Tapi parameter itu Tidak ada bisa lewati Itu yang namanya Kita kalau berdiskusi Dengan parameter yang jelas Logis di sini Terus yang ketiga Saya mau tekankan Kepada Bang Rudy Seolah-olah moralitas Hanya ditentukan oleh Menikah satu atau dua Ini moralitas macam apa Parameter macam apa Bagaimana tokoh-tokoh Yang beristri dua Tapi besar Bagaimana Soekarno Terlepas dari kontroversinya Dia sangat berjasa di negeri ini Dia sangat berjasa Dalam kemerdekaan republik ini Dia sangat sebagai Folding father di negeri ini Apakah Anda katakan Soekarno adalah binatang Anda berani mengatakan Soekarno adalah binatang Ini sangat luar biasa Pemikiran Parameter moralitas Hanya diukur dari Menikah satu atau dua Bagaimana orang yang tidak menikah Dia dapat surga Menikah tidak Tapi zina sana sini Yang seperti dilakukan orang Eropa Apakah itu yang Anda inginkan Dari ajaran Kristen Bersundal Ria Seperti kitab Anda Yang disana membahas Tentang Sundal Ria disana Apakah ini yang mau Diajarkan oleh anak-anak Sangat luar biasa Parameternya hanya Menikah satu atau dua Yang menikah lebih dari satu Adalah binatang Sangat luar biasa Aneh Parameternya seperti apa Kalau di dalam Islam Jelas takaran akhlaknya adalah Tingkatan akhlak ada empat Bagaimana dia berakhlak Kepada Allah SWT Akhlak kepada dirinya sendiri Akhlak kepada sesama manusia Dan akhlak kepada lingkungan Saya akan terjemahkan Kali ini agak lebih panjang Dalam menafsirkan Menafsirkan apa yang Saya katakan tadi Ada Parameter-parameter yang jelas Dalam akhlak Tidak parameter yang sumir Yang dikatakan oleh Bang Rudy tadi Akhlak saja Parameternya adalah Menikah satu atau dua Ini sangat kacau Bahkan kalau ini dibacakan Kepada orang-orang Yang akademis Akan ketawa dia Parameter akhlak Hanya diukur dari satu atau dua Menikahnya Di dalam Al-Quranul Karim Di dalam ajaran Islam Jelas Hubungan kebaik Kepada Allah Dan hubungan baik Kepada sesama manusia Ada yang namanya Khona'ah Yaitu menerima segala Pemberian Allah SWT Mensyukuri dalam khona'ah itu Anda ikhlas Yaitu melaksanakan Sesuatu perbuatan yang baik Hanya karena Allah SWT Itulah akhlak Ketika kita membantu Bukan karena iman disanjung manusia Tapi karena ikhlas Lillahi ta'ala Itulah ikhlas Ada sabar Yaitu menerima pemberian dari Allah Baik berupa nikmat Maupun berupa cobaan Makanya ketika Allah Memberikan ujian kepada Nabi Muhammad Atau kepada umat Umatnya Apa yang diajarkan Nabi Muhammad Niskaya ujian-ujian yang kamu terima Adalah penggugur Penggugur Saka kamu Maka bersyukur Allah Sangat menyayangi orang-orang yang sabar Dan menerima Walaupun nyawa taruhannya Itulah istikhoma Terus ada juga tasamuh Yaitu memiliki sifat tenggang rasa Lapang dada Dan memiliki sifat toleransi Ada tenggang rasa Ketika apa tenggang rasa itu Ada sense of belong terhadap orang lain Rasa memiliki Rasa ikut merasakan Kependeritaan orang lain Itulah muslim Karena apa Di dalam hadis Rasulullah Belum kamu dikatakan muslim Belum kamu dikatakan beriman Jika kau tidak merasakan Saudara muslimmu Psikologis sesama muslim Bahkan sesama manusia Apa yang dikatakan Rasulullah Jika kamu membunuh orang lain Tanpa alasan yang jelas Walaupun itu adalah kafir Niskaya Niskaya Kamu seperti membunuh Seluruh umat manusia di dunia ini Ajaran yang sangat luar biasa Dari Muhammad Apakah kata-kata ini Pernah keluar dari Paulus Apakah ajaran ini Pernah keluar dari Paulus Bukti apa yang dilakukan oleh Para dewan-dewan gereja Bapak-bapak gereja Di abad pertengahan Sangat luar biasa kejam Di inkuisisi Di saat bersamaan Mereka membantai muslim Pada 29 Mei 1453 Muhammad Al-Fatih Memasuki kota Konstantinopel Apa yang dilakukan Ketika membuka pintu Pintu Hagia Sophia Ketika dibuka Pintu Hagia Sophia Ribuan orang Puluan ribu orang Nangis Ketakutan Karena apa Mereka sadar Di belahan Eropa yang lain Umat muslim lagi dibantai Umat muslim lagi dipersekusi Dibakar hidup-hidup Oleh diskusisi-dibakar Bejat dari Eropa Tapi apa yang dikatakan Muhammad Al-Fatih Apa yang dikatakan Wahai penduduk Konstantinopel Kalian akan aman Jika ada yang mau Tempat tinggal Bertempat tinggal di Tinggal di Konstantinopel Kalian dijamin keselamatannya Dan proper tiket kalian aman Bagi kalian yang mau Meninggalkan Konstantinopel Maka kami akan mengantar anda Ke pintu terdebang terjauh Dari Konstantinopel Dijamin keamanannya Itulah sebagai aplikasi Ajaran dari Muhammad S.A.W Aplikasi Bukan sekedar teori Bukan sekedar asumsi Tapi aplikasi yang dilaksanakan Itulah ajaran Rasulullah S.A.W Ada ikhtiar Saya lanjutkan Ikhtiar apa? Berusaha dan kerja keras Untuk mencapai tujuan Itulah Muslim Karena apa? Ketika hadis Rasulullah Mengatakan Seorang kepala keluarga Seorang laki-laki Jika bekerja Niatnya untuk menafkai istrinya Menafkai keluarganya Nisaya dia sedang berjihad Di jalan Allah Bagaimana Rasulullah S.A.W Menciptakan Menciptakan apa-apa Sebuah harmonisasi Antara Hablumin Allah Dan Hablumin Anas Inilah yang dinamakan Sebagai ajaran yang aplikatif Semua ajaran-ajaran Ada contohnya Ada role modelnya Yaitu siapa? Muhammad S.A.W Sendiri Seperti yang di dalam al-araf Tadi yang saya sebutkan Muhammad Engkau adalah Apa? Ubatku yang paling agung Moralitas Akhlak di sana Di junjung tinggi Itulah Islam Tidak hanya berkuar-kuar Dari mulut Tidak hanya lip service Di sini Walaupun sekarang saat ini Lagi ngetop ya Di kalangan Dunia politik Dari BMUI King of the lip service Islam tidak seperti itu Islam Abdallah Apa yang diucapkan Sesuai dan Garis lurus Dengan ucapan Dan pertindakannya Itulah yang diajarkan Nabi kami Muhammad S.A.W Karena apa? Karena sebuah ajaran Harus ada yang memberi contoh Role modelnya di sana Harus bisa diaplikasikan Karena apa? Mustahil Allah memberikan Sebuah skenario Yang tidak bisa dijalankan Oleh umatnya Karena Allah adalah Maha mengetahui Terima kasih Bang Rudy Oke Terima kasih Sekarang lanjut bagian saya Perlu diketahui Dari tadi Saya tidak ada bicara Orang lain Saya hanya bicara Yang dalam Bible Kau bawa-bawa Nama Soekarno Nama Sianu Sianu Tidak urusanku Aku hanya berbicara Tentang Bible Itulah Yang kami dapati di Bible Bahwa manusia Diciptakan serupa Dan segambar dengan Tuhan Sehingga kami hidup Tidak seperti hewan Seperti binatang Kemudian Yang Kamu katakan berikutnya Paulus Nabi Paulus ini Kami bukan pengikut Paulus Jadi mau apa Kau terhadap Paulus ini Mau kau bilang Dia dulu brengsek Atau apa Eh dah urusan Dia sudah bertobat Dan dia pun ikut Yesus Masa kami Dia Rasul Paulus Ikut Yesus Kami ikut Paulus Gak mungkin Jadi Paulus itu Contoh peladan yang baik Bagi kami Bahkan dia rela Menjadi mati martir Dia mati untuk orang banyak Bukan orang banyak Mati untuk dia Ya Dia gak mau seperti itu Dia mati untuk orang banyak Bukan orang banyak Mati untuk dia Ya membela Paulus Dan itu diajaran Membela Rasul Paulus Gak ada itu Itu artinya orang banyak Mati untuk dia Gak mau deh Oke Kita lanjutkan lagi Menikah tidak Berzina saat sini Oh kamu bilang Lebih Oh ya Sorry Saya screen dulu Saya mau lihat data yang kamu beri Benar apa enggak Atau kau hanya ngibul-ngibul Sudah saya ambil datanya Saya screen Halo Julius Saya MC Saya screen dulu Oke Saya screen kan tadi ya Enggak Julus Oh kamu Oh Bang Rudy mau saya screen Ya oke Yang saya punya julius ya Udah ya Ini sama ini ya Dengan ini punya Tadi kan ini kan Saya mecahkan Liputan atau Menurut Bank Dunia Populasi Dunia 7,6 miliar ya Ini dan ini Saat ini populasi global Meningkat 90 juta per tahun Menurut statistik Jumlah perempuan dan laki-laki yang Membentuk populasi global Hampir sama Meskipun jumlah pria Sedikit lebih banyak Bapak Rudy Anda salah Salah-salah memahami Jadi negara Negara Bukan dunia Jadi ada negara Yang kelebihan wanita Sampai dulu Sampai dulu Jadi jangan salah konteks Jangan salah konteks Ya Nanti ada di beberapa negara Intinya kau sudah gagal Pertama tadi Di awal kita bicara Kau bilang di dunia ini ya Meskipun Di dunia Saya terpaksa Saya menimpali Karena ini akan menjadi Sebuah abuse Sebuah kebingungan Diputar saja video pertama Diputar saja video pertama Boleh Bawa saya di beberapa Negara di dunia Di Skandinavia Lebih banyak wanita Lebih banyak wanita Saya moderator Saya moderator Saya ingatkan Tadi Bang Farhan Tidak bilang dunia Dia bilang ada beberapa negara Dan disebut 13 negara Dan 14 negara tadi 15 Itu yang ini Itu yang ini Nanti diurut rekamannya Diulang aja Oke Kupacakan lagi ya Jadi bukan dunia Nanti diurutkan dunia Nanti diurutkan dunia Nanti diurutkan dunia Di beberapa negara Jumlah wanita Jauh lebih pria Sehingga sangat memprihatinkan Ini betul 15 negara Kau bilang kan Di lebih dari 100 negara Ada lebih banyak wanita Daripada pria Di 10 besar negara Dimana jumlah perempuan Ini Saya tidak menemukan Di sini aborsi Mana dibuat sini Beberapa faktor Berkontribusi pada tingginya Jumlah wanita di negara Termasuk harapan hidup Yang lebih tinggi Ini mengenai harapan hidup Bukan aborsi Pertama Nepal Menurut Bang Dunia Nepal memiliki Perusahaan tertinggi Mantiasannya itu Sekian-sekian-sekian Negara yang marah Mantiasi dominasi Patrinya Ini memiliki 2 juta Lebih banyak wanita Daripada pria Ini pun tidak diurutkan 2 juta ini Apakah nenek-nenek Lebih banyak Anak-anak Nah ini Laki-laki hidup Pada salah satu Ulasan perempuan Lebih banyak Daripada laki-laki Adalah harapan hidup Yang lebih tinggi Tidak ada dibilang Di sini Kau aborsi Dan semuanya Kau baca semua Aku udah baca ini semua Sorry Bang Rudy Aborsi ada di Di berita lain Saya share screen ya Bang Rudy Saya mohon maaf Kalau berita Kalau data Saya paling anti Untuk memalsukan Tidak usah kau share screen Tidak usah kau share screen Kenapa Tadi ini yang kau Hancurkan kepada saya Ya boleh Lanjut Lanjut Bang Rudy Ya selesekan aja Karena itu tadi Oke Dan ini yang diajukan Kepada saya kan tadi itu Yang kedua Di situ tidak dijelaskan Apakah nenek-nenek Atau Bayi-bayi Wanita Atau yang Yang produktif Kan tidak dijelaskan Mana yang lebih banyak Ya Oke lanjut Karena di sana dibilang Angka hidup lebih tinggi Artinya nenek-nenek Siapalah yang mau ngawin nenek-nenek Itu aja yang kubilang ya Oke Kita lanjut yang berikutnya Nikah lebih dari satu Mohon kau bedakan Menikah beberapa kali Tetapi setelah bercerai Dengan menikah Poligami lah langsung saya bilang Itu berbeda Ya Menikah beberapa kali Dalam artian sudah mati istrinya Atau sudah berzina istrinya Bercerai Menikah lagi Berbeda dengan Menikah seperti sistem Poligami Itu berbeda Jadi saya tidak ada Mengurusi nama-nama yang Konsebut semua itu Tidak ada urusan Saya yang berbicara tentang Bible saya Kalau kamu merasa Menyangkut-nyangkutkan Nama orang lain Itu kan baperan Tidak bisa baperan Ya Sekarang Kamu bilang Al-Fati Begini Konstanti Segala macam Kamu tahu gak Bagaimana Amerika Membebaskan Bibia Dari Kadhafi Dan membebaskan Iran Irak ya Daripada Saddam Hussein Bukan hanya diantar ke terbang Diantar ke kemajuan lagi Dikasih uang Ini kau buat bangun Dikasih ini Dikasih ini Itu uahnya yang kita lihat sekarang Dan faktanya Orang di negara-negara konflik Kau bisa Sudah tahu datanya Di negara-negara konflik Tak ada yang mau masuk negara Arab Tidak ada Kau harus bertanya itu Kenapa Kenapa mereka lebih baik Ke negara-negara Kafir Atau negara-negara Kristen Mereka diterima Tidak ada yang diperlakukan Tidak manusiawi Seperti Kalau mereka masuk ke negara-negara Arab Kalau memang mereka saudara Lebih bagus mereka ke negara-negara Arab Kaya-kaya Tapi mereka gak mau tuh Ini satu pertanyaan yang penting Ini untuk dijawab sebenarnya Kenapa mereka tak mau Padahal satu saudara Lebih baik mereka memiliki Pergi ke Amerika Ke Eropa Dan sebagainya Ya Oke Sekarang Berkali-kali saya katakan Saya belum menyentuh kitab sucimu Sekarang Saya menyentuh kitab sucimu Bolehkah kamu jelaskan kepada saya Apa dasar Nabi Muhammad Untuk menikah Berpoligami Kasih saya ayat Al-Qurannya Silahkan Oke Nanti saya jawab ya Saya jawab dulu yang pertama Tentang data aborsi Saya screen Karena saya paling anti Untuk debat Dan dia akhirnya mengakui Bang Rudi tadi mengakui Bahwa 15 negara Padahal saya tidak pernah mengatakan dunia Tapi beberapa negara di dunia Saya screen tentang data aborsi Bang Rudi Saya paling tidak mau Untuk ini ya Untuk playing data ya Paling playing data itu bagi Kok ada TV Sebentar-sebentar Sebentar-sebentar Datanya Ada videonya Ada videonya Sorry-sorry Jadi saya screen ada videonya Diomelin Bang Julius nanti saya Jadi ada abad Bang Rudi yang komplek juga Karena dia kan lagi rela Ini Bang Rudi Bang Rudi Maksud saya dalam Pengaplikasian Tentang apa Tentang hukum Saya menanyakan Parameter moralitas Janya diukur Menikah satu atau dua Itu parameter yang tidak jelas Saya minta bukti tadi padahal Parameter yang mana Yang di dunia ini Parameter moralitas Diukur dari menikah satu dan dua Ini kan aneh Itu yang saya tanyakan tadi Sebenarnya Bang Rudi ya Bagaimana Bang Rudi Menjelaskan Ajaran secara Kristen Ketika Anda Bisa diaplikasikan Ini yang saya Aneh luar biasa Ketika Bang Rudi Malah Bermanufler Dengan mengatakan bahwa Itu adalah Perbuatan binatang Saya mengasih contoh Ketika saya bawa Logika Anda Kepada Soekarno Kenapa Anda tidak berani Untuk menyatakan Kan tadi mengatakan bahwa Menikah lebih dari satu Adalah sebagai Sebagai binatang Soekarno menikah lebih dari satu Semua orang tahu Apakah Anda mau mengatakan Soekarno adalah Apa adalah Ini adalah Sebentar Sebentar Farhan Saya tidak ada menyebut Nama itu Jangan kau giring-giring Itu namanya Baperan Bukan Saya hanya menjelaskan Di dalam Bible Nabi-nabi Kau Julius Tegas kau Tidak ada kusebutkan itu kan Sama sekali Tidak ada kusebutkan Memang tidak sebutkan Oh kau Membeli Tidak boleh Kalau tidak disebutkan Tidak boleh itu Jadi Bang Farhan Bila saja Apa yang dibicarakan Apa yang dibicarakan Itu saja yang diserah Tunggu-tunggu Tunggu-tunggu dulu Dia menjawab Tidak boleh Eh tidak mau jawab Terserah kamu bisa jawab Bilang Oh itu tidak ada korelasi Saya tidak mau ikut ke sana Saya tidak mau bahas itu Itu hak kamu Tapi kalau orang mau nanya apapun Saya tidak bisa Betul Kalau menanya apapun silahkan Tetapi tidak bisa mengaitkan Saya tidak ada bicara itu Saya hanya bicara yang di dalam kitab suci Silahkan Oke Jadi Bang Rudy ini Tidak pernah mengerti Apa diskusi itu adalah Ada analogi di sana Ketika lawan kita Mendeskripsikan Nah kita Lawan diskusi Bisa memberi contoh Sesuai deskripsinya Dia mengatakan Menikah lebih dari satu Adalah binatang Saya memberi contoh Dari deskripsi Yang dilakukan oleh Bang Rudy Menikah lebih dari satu Saya tunjukkan kepada Sosok Sukarno Apakah Anda berani Mengatakan Sukarno Seperti binatang Itu maksud saya Maaf Saya tidak ada mengurusi itu Yang saya bicara dari Bibel Yang nama-nama yang saya sebut Yang ada di Bibel Abraham Daud Salomo Mohon tidak Pergi ke sana kemarin Tidak bisa itu Kalau mau cari di kitab suci Siapa yang ngapanya Kau bilang tadi Kau mengatakan Abraham hidup Seperti binatang Iya saya bilang Saya tegaskan Karena saya sebutkan Tetapi hidup Pernikahannya Bukan kehidupan rohaninya Bedakan Silahkan Oke Bang Rudy Tolong jangan ditanggapi dulu Bang Rudy Ini waktu saya Bang Rudy Kalau Bang Rudy Menanyakan Quran mana Ayat mana Yang di Al-Quranul Karim Membolehkan poligami Quran Surat An-Nisa Ayat 3 Di sana dinyatakan Dan jika kamu khawatir Tidak akan mampu adil Terhadap hak perempuan Pahami Kaedah-kaedah Dari berbahasa yang baik Dan jika kamu khawatir Tidak akan mampu adil Terhadap hak-hak perempuan Maka yatim Bila mana kamu menikahkan Maka nikailah perempuan lain Yang kamu senangi 2, 3, atau 4 Boleh 2, 3, atau 4 Tetapi Pahami kata-katanya Tetapi Jika kamu khawatir Tidak akan mampu berlaku adil Maka nikailah seorang saja Jadi justru ayat ini Ya Ayat ini Boleh poligami Tapi Satu lebih baik Itu yang pertama Kalau dicantaukan kepada Rasulullah SAW Ingat Rasulullah Tadi sudah dikatakan oleh Lamarin Di dalam khuatnya yang luar biasa Dia tidak hanya seorang nabi Dia tidak ada seorang orator Dia tidak hanya seorang Apa Apa Pahlawan Dia adalah pemimpin dari pemerintahan Pemimpin sebuah negara Kekuasaan Buktinya apa Rasulullah SAW Mengirim surat kepada Raja Persia Mengirim surat kepada Heraklius Sebagai apa Hubungan bilateral Artinya Rasulullah mempunyai kekuasaan Kadang di dalam pernikahan Ada unsur-unsur Ya unsur-unsur Menyatukan beberapa Bani Menyatukan beberapa keluarga Menyatukan beberapa Kepentingan yang untuk Kemajuan Islam Atau untuk Kepentingan umatnya Karena nabi kami Rasulullah SAW Adalah Raja yang sesungguhnya Daripada klaim Kristen sendiri Bahwa mereka menyebut Yesus adalah Raja Nonsense Tapi kalau Rasulullah Dengan jelas Dia adalah seorang Raja Buktinya Surat yang diantarkan Beheraklius Sampai saat ini Masih ada di Museum Bermiham Ya Sudah saya bawakan ayatnya Waktunya saya untuk Mengeksplore Saya tidak mau Sebenarnya terpaku Pada pernikahan Ini akhlak Makanya saya sebelum Diskusi kita lanjut Tolong Tujukan satu Seorang Yang Luar biasa Membentukannya sebagai Role model Tapi Anda tidak mengakui Apa yang diajarkan oleh Paulus Ketika saya meminta bukti Seperti itu Ini seorang yang Saya pikir tidak mengerti Konteks dari apa yang Saya tanyakan tadi Nah Saya Ayo kita buat parameter Kita berbicara bukan Peningkahan Ini beda topik Akhlak disini Makanya sebelum dilanjut Saya lebih mengeksplore Lebih luas Tunjukkan kepada Anda Tunjukkan kepada saya Seorang tokoh yang luar biasa besar Seorang tokoh yang mempunyai Kababilitas Yang mengukur parameter Akhlak Parameter ini Dari pernikahan Tolong jangan muter-muter Dan saya bantah sekali lagi tadi Tentang masalah Soekarno Anda harus memahami Apa namanya Description Ketika seseorang Memberi description Kita kasih deskripsi Yang sesuai dengan Pembicaraan Anda Itu yang namanya Ranah diskusi akademis Terima kasih Silahkan dijawab Parameter mana Tokoh jelaskan Terima kasih Saya sudah ceritakan Dari tadi tokohnya Bahkan Abraham pun Tidak dikatakan Beraklak mulia Bahkan Nuh pun Tidak dikatakan Beraklak mulia Padahal istrinya satu Itu saking rumitnya Mengenai aklak ini Hanya Yesus Yang dikatakan mulia Yesus yang mulia Oke sebentar Bang Rodi Sebentar Satu menit One minute Oke kalau Anda Mengatakan itu Tunjukkan ayat Yang dikatakan Yesus yang mengatakan Bahwa parameter dari Aklak adalah Pernikahan Ini saya Tohok langsung Kedalam jantung Anda Kalau Anda Panutannya adalah Yesus Tunjukkan parameter Aklak adalah Perkataan dari Yesus Silahkan kasih saya Ayatnya saat ini juga Terima kasih Saya tidak akan Mengambil itu Karena kalimat Aklak tidak ada Di situ Bagi kami itu moral Moral itu bisa kita Kembangkan sendiri Kita pikirkan Maka saya di awal Sudah saya gariskan Amsal contohnya Saya buat tadi Amsal pengkotbah Itulah Sifat-sifat Atau kepribadian Manusia Kristen Yang harus kita kembangkan Kamu tanya Siapa panutan Kami pengikut Yesus Bukan pengikut Paulus Moral Yesus Atau aklak Yesus Mana yang tidak baik Bahkan Pilatus pun mengatakan Aku tidak menemukan kesalahan Artinya kalau ada Aklaknya yang tidak baik Artinya ada kesalahannya Kan demikian Pilatus pun tidak berani Cuci tangan Tidak ada Aku tidak tahu Aku punya aklaknya Kesalahannya apa Tidak tahu saya Tak kutemukan Oke berikutnya Kamu menanya Rumodal sudah saya jawab Sekarang Tadi saya bertanya Kepadamu tentang Apa dasar Nabi Muhammad Berpoligami Tolong di share screen lagi Ini Julius Kamu pegang kata-katamu ya Silahkan Julius Mana-mana Belum Belum Lagi jalan Lagi jalan Nah Ini yang kau ambil adalah Anissa Ampat itu tadi ya Surat 4 Ayat 3 Ini Oke Yang manalah Yang mau kau dadikan Dasar Nabi Muhammad Berpoligami disini 2, 3, atau 4 Maaf Maaf Beri maaf Nabi berapa istrinya Sekarang kalau ini kau jadikan Kau sama dengan menghina Nabi Dibatasi 4 Terus dimana letaknya Kalau orang melawan Tuhan Melawan firman Tuhan Dikatakan beraklak Kau yang bilang bukan aku loh Mohon kau Makanya aku bilang Kasih ayat yang betul-betul Dapatku jadikan acuan Kalau ini hanya 4 Saya kurang paham Berapa istri Nabi Kau buktikan istri Nabi Ada 4 Kan itu lagi rujukannya Bukan saya Saya menentang Apa yang kamu bilang Tidak Makanya saya bilang Mana rujukan ayatnya Kamu kasih ini Oke Ternyata 4 Kalau lebih dari 4 Bagaimana Kalau bisa kau buktikan 4 Silahkan Saya tunggu Oke silahkan Itulah bukti Nabi beraklak mulia Betul Hanya 4 istrinya Silahkan 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 Bang Faram Aduh Oke mungkin lagi jauh dari Sudah Sudah ngomong banyak Tapi saya mute Saya lupa Sorry Jadi Bang Rudy Tadi saya sudah kasih Parameter Diskusi itu harus ada Parameter Bang Rudy Kalau tidak ada parameter Pasti akan awur-awuran Saya tanya Anda mengatakan Oh kami menggitu Yesus Kalau gitu Parameternya adalah Yesus Apakah pernah Yesus mengatakan Parameter moralitas Saya tidak menyebut akhlak saja Menyebut moral Orang yang menikah Lebih dari satu Itu disebut tidak bermoral Kata-kata Yesus sendiri Ya Itu yang pertama Jadi jangan Anda Bermanuver lagi Tunjukkan kepada saya Parameter ini harus jelas Dalam diskusi Oke Nah yang kedua Untuk menjawab pertanyaan Anda Saya sudah bilang tadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Disana ada batasannya enggak Ketika Allah menyebut empat Apakah hanya cukup empat Ada kata-kata itu enggak No way Empat itu adalah Bilangan lebih daripada satu Ya Lebih daripada satu Rasulullah Rasulullah didorong oleh faktor Transcendental Tahu transcendental adalah Ilahiyah Mungkin lebih Bang Rudi Mungkin harus lebih Memelajari tentang Bahasa-bahasa etimologi Bahasa-bahasa ini ya Supaya lebih paham Menafsirkan Setiap kata ya Di antaranya Pernikahan Rasul Dengan Aisyah Radiyallahu Anhu Saya kasih contoh ini ya Pernikahan ini Berangkat dari Wahyu yang datang Dari Allah Dari mimpi Karena apa Akhirnya terbukti Apa yang dikatakan Allah subhanahu wa ta'ala Apa Hukum-hukum tentang wanita Hukum-hukum tentang Pernikahan Hukum-hukum tentang Bagaimana wanita bersolek Bagaimana kalau mens Bagaimana kalau Terjadi Kecemburuan Karena dia masih muda Ini adalah menjadi hukum Namanya Rasulullah Adalah utusan Allah Dia Beliau Adalah sebagai role model Itu yang saya kasih Apa maksud Sebagai role model disana Akhirnya terbukti Apa yang dikatakan Allah Yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Raisah Radiyallahu Anhu Termasuk Yang terbanyak Untuk menjadi Periwayat-periwayat Hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Hadis tentang haid Hadis tentang Apa Hadis tentang Apa Tentang Apa Hadis tentang cemburu Hadis tentang bagaimana Ketika istri Apa Istri Istri lagi haid Bagaimana cara Memperlakukan istri Ketika lagi ngambek Itu ada panduan semua Sebagai role model disana Kalau anda mengatakan Hal itu Saya balik logika Kepada anda Anda membawa kitab suci Kepada Nabi Allah kami Di dalam akhuran Tidak ada batasan Oh cukup 4 gak Itu 1, 2, 3, 4 Oke Saya kasih batasan lagi Alasan pernikahan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Alasan yang kedua Di antara faktor Pemicu pernikahan Rasulullah Juga ada aspek politik Seperti yang saya bilang tadi Pernikahan tersebut Untuk merekatkan persatuan Dan menghindari Penusuhan Dan membebaskan Pertahanan Sebagai contoh Sebuah kisah Yang sangat luar biasa Ketika Rasulullah Menikah Kasih Ayat Al-Qurannya Saya tertarik dengan politik itu Kasih ayat Al-Qurannya Bagaimana Bang Rudi? Kasih ayat Al-Qurannya Mengenai Kalau bilang Pernikahan politis Silahkan Saya ingin Oh enggak Ini bukan ayat Al-Qurannya Rasulullah Seperti yang saya contoh tadi Rasulullah Mempunyai Jabatan sebagai politik Di sini Beliau adalah Selain seorang Nabi Dia adalah pemimpin Sebuah kekuasaan Dia mempunyai sebuah Sebuah wilayah kekuasaan Ini dibuktikan apa? Dia mengirim surat kepada Raja Persia Dia mengirim surat kepada Raja Abesia Dia mengirim kepada Heraklius Apakah orang-orang yang bisa mengirim surat seperti ini kepada Raja-Raja Dia tidak punya kekuasaan? Dia punya kekuasaan yang sangat luar biasa Bahkan Saya tidak tanya kekuasaan Yang saya tanya Apa dasar poligami? Bang Rudi Ini saya jelaskan Kenapa Anda kan menyatakan Istri dari empat alasan Harusnya Anda paham Apa yang saya maksud Kenapa lebih dari empat? Alasan yang tadi Yang saya pertama adalah Ilahiyah Di sana Ada firman dari Allah Ya Nah Itu yang saya maksud Firmannya yang mana? Firmannya yang mana? Firmannya ilahiyah Mana firmannya? Biar kami tahu Oke Saya lanjutkan dulu Colong jangan jawab dulu Nanti gantian Anda saya tanya Alasan kedua adalah alasan politik Yang saya bilang tadi Rasulullah sebagai pemilik kekuasaan Ketika ada hal-hal yang berkaitan dengan politik Ini dilakukan juga oleh Raja-Raja Ini juga dilakukan oleh para penguasa Ketika ada hal-hal yang memang dibutuhkan hal itu Rasulullah melakukan Ini contohnya kepada siapa? Seperti kepada Umuh Habibah Ramlah Binti Abu Sufyan Ini memiliki pengaruh besar terhadap islamisasi Dan mengikis perlawanan Abu Sufyan terhadap Islam Ingat Abu Sufyan musuh yang sangat luar biasa Terhadap Rasulullah Dia sangat memusul Rasulullah Dia membuat Membuat Apa? Bebagai manuver Tapi Rasulullah menikahi Umuh Habibah Apa setelah dilakukan Umuh Habibah? Ternyata luar biasa Hidayah masuk ke dalam Giri Abu Sufyan Sehingga Sebagai orang yang terhormat Ketika dia memeluk Islam Islam begitu Begitu luar biasa diterima Di dalam Apa? Kaum kafir Quraish Ini yang disebut Pernikahan politis Ya Itu salah satu alasan Masih banyak sebenarnya Tapi saya harus mengeksplor ini Sekarang saya tanya kepada Anda Ya Balik tanya kepada Anda Kalau pernikahan adalah sebagai Rujukan etika Rujukan akhlak Rujukan moral Yesus tidak menikah Kalau Anda mengikut Yesus Harusnya Anda tidak menikah Itu konsekuensi logis dari ucapan Anda Ini menohong Anda Kenapa Anda harus menikah? Yesus tidak menikah Anda mengikuti ajaran Yesus Berarti Anda tidak mengikuti ajaran Yesus Yesus tidak punya contoh dari pernikahan Berarti apa yang dilakukan Kristen adalah sebagai binatang Karena menikahnya tidak ada contoh role modelnya Jadi Kristen yang menikah adalah binatang Ini saya memakai logika parameter Anda Ya Parameter yang Anda ukurkan ke saya Saya ukurkan sekarang kepada Anda diri Anda sendiri Yesus tidak menikah Artinya Tidak ada contoh menikah dalam ajaran Kristen Bagi yang menikah Berarti seperti binatang Parameter yang saya gunakan adalah parameter Anda Bagaimana Anda menjawab ini? Silahkan Bukti yang ada ayat yang mengatakan Pak umat Kristen harus menikah Perkataan Yesus Silahkan Yesus sendiri tidak menikah Silahkan Oke Terima kasih Tarik nafas dulu Tarik nafas Saya kelebihan energi Coba share screennya lagi Julius 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 Kenapa tidak bisa sabar Anda Siap Dia mengatakan Dia mengatakan disini Bahwa disini ada kalimat 2, 3, dan 4 Artinya itu bukan batasan sampai 4 Saya tidak mengerti bahasa Indonesia ini Bagaimana sih sebenarnya Dibuat sini 2, 3, atau Jadi bisa dipilih ini 2 bisa, 3 bisa, atau 4 Apakah bisa lebih dari 4 Tidak ada kalimat disini Bisa lebih dari 4 Saya tidak mengerti dia Kenapa mengatakan Begini Bogona Ini dasarnya Ya Wah sebentar Aku ada orang menghitung Sebentar ya Sebentar Tunggu dulu Tunggu dulu Oke silahkan Salah menarasikan Tunggu dulu Eh matikan Cepat 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 Nanti masuk ke sini Oke Halo Sudah semua Di dalam ayat ini Tidak dijelaskan alasan yang kau bilang itu Alasan politis Alasan ini Alasan itu Tidak ada Kau yang mengasih ayatnya Disini hanya dijelaskan Dan jika kamu khawatir Tidak mampu berlaku adil terhadap Hak anak yatim Pertanyaan saya Apakah ketika Nabi menikahi Aisyah Itu anak yatim Atau yang lainnya itu semua Anak yatim Kalau itu tidak ada Dasar yang kamu bilang ini Tidak ada Yang kau bilang politik lah Inilah Tidak ada disitu Ayat itu jelas kok Tidak dibuat disitu Alasan politis Alasan ini Alasan itu Tidak ada Tidak ada Kamu yang memberi Makanya saya beri kamu ke lulusan Tolong beli dasar Oke Sekarang kau hanya membaca Ayat itu Sekarang kita lanjutkan ya Satu Dua Sembilan Ini kan ayat empat Sekarang Sebentar ini Satu Dua Sembilan Saya tidak ada apa ya Menyimpulkannya Ini sesuai kalimat itu Kamu bilang politik Tidak ada Tidak ada Satu Dua Sembilan Dan Kamu tidak akan dapat Berlaku adil Di antara istri-istrimu Dan kamu Tidak dapat Berlaku adil Katanya Jadi bagaimana Dasarnya Bisa berlaku adil Dan kamu tidak akan Mungkin dapat Katanya disini Kamu tidak dapat Eh sorry Kamu tidak akan dapat Dipertegas Tidak akan dapat Bang Rudi Berani tiktok Untuk bahas Untuk bahas ayat ini Berani tiktok Saya kasih challenge kepada anda Luh Bukannya kita dari tadi Sudah berdiskusi tiktok Oke Oke Maksudnya langsung Kita tanggapi gitu Kalau untuk ayat ini Kalau untuk ayat ini Bukannya langsung tadi Kita tidak Tidak ada langsung tanggapan Begitu saya bilang Silahkan Kamu kan menanggapi Silahkan Silahkan Oke lanjut Silahkan Nah Dari dasar yang kamu beri Sampai detik ini Saya tidak melihat Apa dasar Nabi untuk menikah Berpoligami Kamu memberi Anissa itu Bukan saya Kamu yang memberi Tapi tidak ada Di situ dasar yang kamu bilang Untuk politik Untuk ini Tidak ada Semua yang kamu bilang Untuk menolong Orang lah Begini Tidak ada Untuk menyebarkan agama Tidak ada Tidak ada Mana standarisasi Yesus Bahwa Pernikahan itu Adalah satu Aklat Ini ayatnya Saya tidak Ngarang-ngarang Wah Yesus tidak menikah Begini Kalau ada orang menikah Berarti seperti hewan Tidak Yesus menjelaskan Kok Tadi kan sudah Saya buka Tolong di share screen Lagi Julius Matius 19 Itu jelas Kok dikatakan Di sini Ya Yesus mengatakan Ayat 6 Demikianlah mereka Bukan lagi dua Melainkan satu Karena itu Apa yang telah Dipersatukan Allah Tidak boleh Dicara Maaf Saya minta Ucapan Yesus Di situ Tidak merah Berarti bukan Ucapan Yesus Tolong ucapan Yesus Pahami konteks saya Maaf Keberatanmu Saya tolak Ini kitab suci saya Kamu tidak bisa Merah Puning Hijau Tidak ada Ini Standar dari Kristen sendiri Ucapan yang Yesus Yang membuat Standar itu Apakah dia Tuhan Sehingga saya harus Turun sama dia Anda Anda Menolak Pendapat Mayoritas Saya tolak Memang saya tolak Itu Karena dia bukan Tuhan saya Tidak bisa Tidak bisa kau tekankan Begitu Oke lanjut Kemudian Yesus Mengatakan apa Kenapa Yesus tidak Menikah Ini dibilang Ayat 12 Dan kalau kau bilang Itu Bukan ucapan Yesus Kami mengaku Yesus adalah Firman Tuhan Ini ucapan Firman Tuhan Bukan Kejadian dua Sudah dijelaskan itu Mereka bukan lagi dua Sebab Oke Sebab itu Seorang laki-laki akan meninggal Ayah dan ibunya Bersatu dengan istrinya Sehingga keduanya Menjadi satu daging Ya Sudah ada Jadi jangan dibilang Tidak ada Oke lanjut Mengapa Yesus tidak menikah Nah ini Harus jelas Mati 19 dulu Tadi ya mengenai Itu Nah ini Ayatnya yang ke-12 Ada orang yang tidak dapat kawin Karena ia memang lahir demikian Dari rahim ibunya Dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain Dan ada orang yang membuat dirinya demikian Karena Kemauannya sendiri Oleh karena kerajaan sorga Yesus tidak menikah oleh karena kerajaan sorga Maka di Kristen ada pastor Ada biarawati Tidak menikah karena keinginan Karena kerajaan sorga Mereka mengikuti Lantas kami pakai yang mana Yang ayat 6 Dua menjadi satu Mereka tidak lagi menjadi dua Melainkan satu Karena itu apa yang dipersatukan dalam nama Tuhan Tidak bisa dicaraikan oleh manusia Itu yang kami ikuti Semuanya ada tertulis Ajarannya Nah Lantas kalau kamu bilang Wah kalau yang menikah seperti binatang Tidak Yesus mengancurkan menikah Mengajarkan Mengajarkan juga tidak menikah oleh kerajaan Allah Kerajaan Tuhan Jadi disitu yang mau saya tegaskan adalah Bahwa sejak semula Tuhan menciptakan Satu laki-laki Satu perempuan Untuk hidup dalam satu rumah tangga Tetapi kalau kamu bilang Pernikahannya lebih dari satu Silahkan Tetapi dengan catatan Tetap satu pasang Tidak Tidak bisa dia Ini ajaran Kristen ya Saya tidak bicara Ajaran kalian Tidak bisa dia hidup seperti di kandang babi Satu laki-laki Lima betina Atau tujuh Tidak bisa Itu Tuhan marah Makanya Tuhan marah sama si Abraham Sama si Daud Sama yang lain-lain Tidak Tuhan tidak pernah mengajarkan itu Diajaran kami tidak diajarkan Tuhan Dan nama-nama yang saya sebutkan Ada di kitab suci Dan saya siap mempertanggungjawabkan Kalau ada di luar itu Tidak urusan saya Dan kalau dia bukan Kristen Juga bukan urusan saya Kalau dia Kristen Itu urusan saya Ini ayatnya firman Tuhan Mari kita uji Kan itu Bahwa manusia diciptakan Serupa dan segambar dengan Tuhan Artinya Dibuat Tuhan siapa Satu laki-laki Satu perempuan Itulah serupa dan segambar Maka diciptakanlah dia sebagai penolong Bukan penolong-penolong Tapi penolong Bukan istri-istri Tetapi istri Nah Sekarang tugasmu agak berat Saya tetap meminta bukti Dasar poligami Nabi Muhammad Kamu sudah ngasih anisa Ternyata kamu sendiri Tidak bisa mempertanggungjawabkan Kamu jelaskan alasan politis Tidak ada disebutkan Disitu alasan politis Silahkan Parhan Saya bertanya Kalau tentang Islam Saya katakan tentang Islam Kalau tidak Saya katakan tidak Mohon dipilah-pilah Kalau ada mirip-mirip Wah ya itu namanya Kita memang ada kemiripan Nama atau peristiwa Silahkan Terima kasih Bang Rudy Terima kasih Bang Rudy Bang Rudy mungkin tidak menyima Ada dua konteks dari dua jawaban saya Yaitu surat anisa Dan alasan-alasan Secara politis Alasan itu adalah di dalam hadis Ada di dalam riwayat-riwayat yang dilakukan Rasulullah Apa yang dilakukan Rasulullah Apa yang diucapkan Rasulullah Apa yang dilihat orang perbuatan Rasulullah Itu adalah hadis Beri saya hadis Kalau saya tidak boleh Hadis itu perbuatan juga Iya Beri saya hadisnya Sekarang saya kasih Tolong dong Tolong dong Saya menjelaskan dong Saya menjelaskan Saya menjelaskan Peristiwa ketika Rasulullah S.A.W. Menulis surat Kepada Raja Persia Kepada Raja Heraklius Itu bukti Rasulullah melakukan Apa yang dilakukan adalah hadis Rasulullah melakukan itu Itu yang pertama Yang kedua Ada dua konteks sebenarnya tadi yang saya katakan Bahwa Rasulullah S.A.W. Adalah perwujudan sebagai role model Dia adalah sebagai contoh Apa yang dilakukan Contoh ketika menikahi Apa yang dinamakan Menikahi anak angkatnya Akhirnya menjadi hukum Kenapa? Ini di dalam surat Al-Azab Ayat 4 dan 5 Menyatakan seperti itu Bahwa Anak angkat bukan Al-Azab 4 dan 5 Tampilkan dulu Julius Saya pakai handphone Saya pakai handphone Saya pakai handphone Saya bekerja Parhan lah Saya agak lupa soalnya Enak kali julusnya Dia bekerja orang berdepan Hahaha Kan gak kupin Iya Oke ya Sudah Belum-belum saya pencet Bagikan lagi Sorry-sorry Nah Kok susah ya Belum ya Belum muncul ya Masih punya layar Rudy yang ada Oh sebentar Oh oke Sudah muncul Sudah-sudah Nah inilah hukum Kenapa anak angkat Kadang-kadang hukum Di dalam Al-Quranul Karim Harus diterjemahkan Atau diaplikasikan Supaya dilakukan Kenapa? Hukum-hukum di dalam Al-Quran Harus dilakukan umatnya Allah tidak menjadikan Astagfirullahaladzim Allah tidak menjadikan Bagi seseorang Dua hati dalam rongganya Dan dia tidak menjadikan Istri-istrimu Yang kamu zihar Itu sebagai ibumu Artinya apa? Ketika seorang suami Sedang marah Kepada istrinya Dia mengatakan Wah kamu seperti Ibuku aja Itu adalah zihar Sebagai tanda talak Namanya Tidak diperbolehkan Zihar disana Dan dia tidak menjadikan Anak angkatmu Sebagai anak kandumu Untuk membedakan Anak angkat itu Berbeda nasab Ini di dalam Islam Sangat hati-hati Jangan sekali-kali Anda mengangkat anak angkat Karena ini hukumnya Sangat luar biasa disini Anak angkatmu Sebagai anak kandumu Tidak boleh disamakan itu Itulah kenapa Pernikahan Rasulullah Setelah lain Untuk menyelamatkan Harga diri Dari Ayahnya Zainab Itu juga untuk Sebagai bukti hukum Melaksanakan apa Yang di dalam Ayat suci Al-Quran Yang demikian Zainab itu siapa? Aku gak tahu Tolong kasih hadisnya Biar aku tahu Astagfirullahaladzim Ini ayatnya Ini korelasinya Di dalam Al-Quran Bang Rudi Secara membaca Al-Quran adalah Ada Asbabul Nuzulnya Mungkin Anda udah tahu lah Debata Senayor kan Asbabul Nuzul itu apa? Di balik peristiwa-peristiwa itu Ayat suci Al-Quran adalah Turun Ada peristiwa-peristiwa di baliknya Ayat ini turun Ayat ini turun Untuk mengingatkan Rasulullah Ketika dia membanggakan Zaid bin Hadisah Kepada penduduk-penduduk Ini adalah anakku Ini adalah anakku Allah mengingatkan Kepada Rasulullah Di dalam ayat ini Sesungguhnya Anak angkatmu Bukanlah anak kandungmu Yang demikian itu Hanyalah perkataan Di mulutmu saja Allah mengatakannya Sebenarnya Dan dia menunjukkan Jalan yang benar Kenapa? Karena akan sangat berbahaya Jika anak angkat Dianggap anak kandung Maka yang hak menjadi batil Yang batil menjadi hak Yang halal menjadi haram Yang halal menjadi halal Contohnya Harusnya dia bisa menikahi Menikahi orang lain Yang kita anggap sebagai saudara Sepersusuan Tapi ternyata dia adalah anak angkat Padahal dia saling mencintai Padahal sebenarnya boleh Tapi hanya karena dianggap anak kandung Padahal dia anak angkat Membatalkan Jadi tidak boleh Ini tidak diperbolehkan Di dalam Al-Quranul Karim Nah ini ada tafsirnya Bang Rudi Saya tidak mengucapkan apa-apa ya Di dalam surah Ada tafsir di sini Di dalam Al-Azab Ayat 3 atau 4 Asbabul Nujul dari peristiwa itu Rasulullah SAW Adalah aplikasi dari Al-Quranul Karim itu Sebagai role model Tentu sebagai soal Al-Quran Nabi adalah sebagai Pelaksana dari Al-Quranul Karim itu Dia yang lebih mengetahui Dia yang tahu hukum-hukumnya Itu jawaban saya Untuk pertanyaan Bang Rudi Saya terlitik Dengan apa yang dikatakan Bang Rudi tadi Yang mengatakan Bagi saya sangat menarik Padahal jelas Mayoritas Kristen mengatakan Yang merah itu Benar ucapan Yesus sendiri Mulut Yesus sendiri Tapi Bang Rudi Bermanuver Bermanuver dengan Pemahaman umum Tentang apa Merah Ya kalau memang semua sama Kenapa mesti dikasih merah Hapus aja semua merahnya Kalau saya balas Seperti itu gimana Kenapa mesti dikasih merah Kenapa mesti dikasih pink Kenapa mesti dikasih hijau Katanya kan itu Untuk membedakan Ini perkataan Yesus Ini bukan sumber Sumber kami Tapi sumber Anda sendiri Dan ini lebih objektif Ketika saya ambil Dari sumber Anda Poin dari diskusi Ketika memberi bukti Dari internal Anda Lawan diskusi Adalah poinnya Lebih dari satu Karena dia lebih memiliki Objektifitas yang tinggi Daripada sumber internal Yang kedua Yang ketiga Bang Rudi Saya masih melogikakan Begini Ayat tadi tidak signifikan Sebagai parameter Tidak menikah Atau menikah Lebih dari satu Adalah parameter Dari akhlak Oke lah Itu anggap aja Ucapan Yesus Kasih ayat yang clear Wahai umat Kristen Kalau Anda menikah satu Anda berakhlak Kalau Anda menikah Lebih dari satu Anda tidak berakhlak Saya tidak melihat Kontek ayat yang secara clear Mengatakan seperti itu Anda mau memakai Asumsi apa lagi Ketika menikah Jelas-jelas Yesus tetap tidak menikah Tokoh penelutan Anda Adalah Yesus Yesus tidak menyuruh Menikah loh disana Dia sendiri tidak melakukan Bagaimana orang Yang tahu menikah itu baik Dia sendiri tidak menikah Ini bagikan orang Yang melakukan kebaikan Tapi dia sendiri Tidak melakukan kebaikan Munafik namanya Dia tahu itu kebaikan Tapi dia tidak melakukan Itu munafik namanya Jadi contoh menikah Dalam ajaran Kristen Tidak ada Yesus tidak menikah Harusnya orang Kristen Tidak menikah Dan yang menikah Seperti parameter Dari Bang Rudy Yang menikah Karena tidak sesuai Dengan ajaran Yesus Dia binatang Kalau kami Ya muslim wajib menikah Karena ada contoh Nabi kami menikah Contoh kami menikah Di dalam ayat suci Al-Quran Menikah Di dalam ayat Anda Tidak ada Yesus menikah Kasih bukti Kalau Yesus pernah menikah Ini menohok Anda sendiri Kasih bukti Sebagai rujukan Umat Kristen menikah Yesus sendiri melakukan Kalau memang ada kebaikan di sana Harusnya Yesus yang pertama kali Melakukan kebaikan itu Karena Yesus sebagai role model Dia yang mengaplikasikan Ayat suci yang diturunan kepada dia Atau ayat suci itu Dira sendiri Sebagai Nabi saja Dia tidak Sebagai Tuhan Panutan Dia tidak menikah Dan umatnya malah menikah Ajaran siapa yang dilakukan Umat Kristen menikah Dan parameter yang Anda pakai Saya pakaikan sekarang kepada Anda Umat Kristen yang menikah Artinya adalah binatang Karena ini parameter dari Bang Rudy Yang keempat Bang Rudy Sebenarnya akhlak ini Harusnya lebih luas Tapi Bang Rudy Bawa ke ranah yang sempit sekali Sayang sekali Bang Rudy Aturan Tadi saya sudah kasih Parameter-parameter yang jelas Ada berarti bukti Tokoh-tokoh dunia Yang meraih Nobel Yang meraih sastra Dia seorang atropologi Yang mengatakan bagaimana Rasulullah Akhlaknya seperti apa Makanya saya meminta Anda Tokoh dari luar Kristen Tokoh dari Islam Kan saya ngasih contoh dari Kristen Gantian tokoh dari Islam Yang menyanjung Paulus Yang membenarkan Paulus Anda tidak pernah memberi bukti dari tadi Tidak pernah memberikan bukti Hanya asumsi Oke terima kasih Bang Rudy Sebenarnya masih panjang Tapi biarlah Bang Rudy kayaknya udah gak sabar Dengan ekspresi mukanya yang buru-buru kayaknya Terima kasih Silahkan Bang Rudy Siap terima kasih Dan saya harap ini kita terakhir ya Karena ada dua jam Karena waktunya udah jam 10 Kita tahu jam 10 waktunya Bang Rudy Untuk istirahat Sebelum saya lanjut Saya kasih kamu kesempatan Buktikan Mana yang merah Mana yang hijau Mana yang hitam disini Tolong di share screen Share screen Siapa namanya ini Julio sayang C Halo Iya Nah silahkan Ini ada saya kasih ayat Nomor 12 Nomor 6 Ini nomor 6 Demikianlah mereka bukan lagi dua Aku buktikan ini bukan ucapan Yesus Sama nomor 12 Sama dengan Mungkin dari Bang Farhan Yang set screen Kalau gitu Silahkan Farhan Silahkan Buktikan itu merah hitam Atau apa Suka-suka kau lah Aku mau lihat Loh Justru yang membuktikan Anda Kenapa Kalau merah Kalau memang kan Anda bilang bahwa Semua adalah kitab Apa Semua adalah sama Ayat-ayatnya Kenapa di kitab Anda Harus ada perbedaan Ada yang warna merah Ada yang warna lain Warna merah dan hitam Kenapa harus dikasih warna merah Siapa mendalilkan Dia membuktikan Kalau mendalilkan Di dalam kitab Anda ada warna merah Ada di dalam kitab Anda ada warna merah Kitab nomor 6 Silahkan Dilanjut dulu Loh Enggak Bukan kitab ini aja Ini membuktikan bahwa Sayangnya itu Kita kan membuat ayat itu Membuat ayat itu Justru membuktikan Kalau itu bukan Ucapan Yesus Ada membuktikan Ucapan Yesus Ya buktikan Merah Apa itu Itu sudah membuktikan Kalau itu bukan Ucapan Yesus Itu ucapan Yesus Kok Kan kau yang mendalilkan Tidak ucapan Bahwa ada warna merah Di dalam kitab Apa arti warna merah Tidak nanya artinya Buktikan ayat itu merah Apa hitam tulisannya Apa arti warna merah Di dalam Saya tidak Tanya Ayat yang saya kasih tadi Ayat yang saya kasih tadi Buktikan itu berwarna merah Hijau Atau Sahapan Pagi Bibliqa Sahapan Pagi Bibliqa Mengatakan Arti dari warna-warna Di kitab suci Ya Di kitab suci Ya Buka Yulius Panjir kok Lanjutkan Saya share ya Bang Rudi Ini Buritawahyu Langsung dari tengah Anda Ini sudah saya sekitar Atau ada di layar Gimana Gimana Saya sekitar Ini sudah saya share screen Ini sudah saya share screen Ini ada yang hitam Ini ada yang merah Kalau merah Ini kata Yesus Gitu kan Lama sampai tangi Nah iya Itu yang saya maksud Itu yang saya maksud Buka Buka tadi Matius itu Matius 19 Matius 19 Ini sebenarnya sekakster Bang Rudi Kalau emang ada Di dalam ucapan Apa Yesus Di dalam Bible menikah Kenapa dia tidak menikah Berarti dia munafik Tidak melakukan ajarannya sendiri Nah Matius 19 Ayat 6 Ayat 12 Ayat 9 Sudah Berarti kau Perhan Dibungkam Ditampar mukamu Balak-balik Nah tadi ada Mengatakan bahwa Semua warna sama Gimana sih Sekarang kita Sekarang saya membawa Logika Anda Itu ucapan Yesus Oke Sekarang saya terima Bagaimana contoh yang baik Tidak dilaksanakan oleh orang itu sendiri Oleh Allah itu sendiri Bagaimana orang mencontohkan Bagaimana Anda menjawab sekarang Kalau Tuhan yang tidak menikah Sebagai contoh tidak menikah Apa yang menjadi bukti Kalau orang Kristen menikah Bukakan olah Orang Kristen itu Seperti binatang hidupnya Silahkan Jangan-jangan gitu Itu kan gak menghargai orang Kalau tak menghargai gitu Orang dia gak menghargai Aku bicara-bicara Terus aku udah tahu Apa yang bilangnya Tadi suruh ngomong Anda sendiri Saya ngomong Sudah Anda selesai Merah-merah Kau yang mau nyangkal sendiri Sekarang aku jelaskan Apakah Tuhanmu menikah Jawab Perhan Apakah Tuhanmu manusia Tuhan saya bukan manusia Tetapi firmannya bisa menjadi manusia Tuhan menjadi manusia Berarti Tuhan Anda mengandung unsur manusia Kok pertanyaan dijawab dengan pertanyaan Itu harus Itu kita Kita tetap logika Anda menanya Anda menanya Tuhan saya Saya tanya Tuhan Anda Anda menanya Tuhan saya Saya tanya Tuhan Anda manusia bukan Karena yang saya tanya ini Pertanyaan manusia Menikah Saya sudah tanya sama kau Kan kamu bilang Siapa yang berfirman harus ditirukan Tuhanmu berfirman Orang untuk menikah Apa Tuhanmu menikah Apakah Jibril menikah Jibril yang menyampaikan mengenai istri Apakah Jibril menikah Kejebak Anda Kejebak Anda Kok kejebak Kok kejebak Ya makanya saya boleh jawab Saya dikasih waktu gak Saya dikasih waktu gak Atau Anda mau berjalanan dulu Tidak tidak Ini Saya giliran saya sebenarnya ini Oke 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 Silahkan 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 Dia tadi mengatakan Siapa yang berfirman tidak dilakukan Itu sama dengan ini katanya Buka rekamannya Sekarang Tuhan memerintahkan orang untuk menikah Dan Jibril menyampaikan itu kepada Nabi Apakah Jibril menikah Apakah Tuhan menikah Tidak Oke Yesus adalah Tuhan Ya Tuhan Apakah Tuhan mempirmankan dua menjadi satu Ya Sekarang kau bilang apakah itu merah Merah Ya Semua yang kau bilang sudah terjawab Tidak ada gak Tolong di share screen lagi Julius Matthew 19 itu Ajaran Yesus bukan Ajaran Yesus bukan hanya satu Farhan Di ayat 6 ini ajaran Yesus Demikianlah mereka bukan lagi dua Melainkan satu Artinya disuruh menikah Ayat 9 Kau bilang apa Takarannya menikah itu Saya bilang tidak Menikah Bagian saya bilang tadi kan Ada yang saya jelaskan tadi Contohnya Hidup bertetangga tidak mengatakan kafir Mengenai akhlat Berarti tidak menikah saja Salah satunya Nah Ayat 9 Jika kau tidak menikah seperti itu Dikatakan zina Apakah orang berzina beraklak Tidak Orang berzina itu tidak beraklak Maka dianggap Yesus itu adalah penzina Tidak beraklak Tidak bermoral Itu hebatnya ajaran Yesus Baru ayat 12 Yesus mengajarkan ada yang tidak kawin Di antara tiga ini Ada satu yang bilang Ada orang yang membuat dirinya demikian Karena kemauannya diri sendiri Karena kerajaan surga Kan Yesus sudah mengatakan itu Dan Yesus mengikuti Kau bilang harus mengikuti Yang mengikuti Jadi kau bilang Oh Yesus menurut kawin Maka Yesus harus kawin Tidak Yesus mengatakan Ada yang tidak menikah Oleh karena kerajaan surga Apakah Yesus mengikuti Yesus tidak menikah Karena kerajaan surga Apakah akhlak ada di dalam Pernikian? Ada Sudah dijelaskan Yang berzina itu tidak beraklak Itu hebatnya Bibel Farhan Kau bilang merah-merah Hijau kuning sudah Sudah merah Apa lagi? Sementara di kau Maaf ya Farhan Yang tidak bisa memberikan Dasar argumen Nabi untuk berpoligami Kau kasih Anissa Anissa hanya empat Maka tugas kau Lagi berat Buktikan Nabi hanya menikahnya Empat Maka kau bilang Oh itu bebas Tidak ada hanya sampai empat Itu kan hanya angka Maksudnya lebih dari satu Tidak Itu kan dibuat Atau Ada pilihan Dua, tiga, atau empat Tidak dua bisa Tiga bisa Empat bisa Atau mau kau jumlakan Dua, tiga, empat, tambah satu Terserah kau Kau yang buktikan Aku tidak ada menapsir-napsir Aku hanya membacakan Nah Sekarang mengenai yang kau kasih Al-Azab itu rongga-rongga dada Oke kita bukakan Tunggu ya Ini Sebentar Saya screen dulu Ini adalah mengenai Bisa jadi Mengenai kesetiaan Atau Al-Azab Yang Allah tidak menjadikan Bagi seorang Dua hati dalam rongganya Kenapa tidak bicara kesetiaan Kalau sudah dua wanita Di dalam rongga kita Rongga kita Rongga hati Artinya disitu Tidak ada kesetiaan Dua wanita itu Bisa istri, bisa ibu Bisa juga istri-istri Kan di dalam rongga hati Dua itu Paham ya Parhan Allah tidak menjadikan Bagi seorang Dua hati dalam rongganya Demikian juga Laki-laki Eh perempuan Apakah bisa di dalam hatinya Ada dua Dua pria Gak mungkin ya Suaminya sama Ayahnya Bisa juga suaminya Dengan suami orang lain Bang Rudy Konteksnya itu Hukum Bukan Itu adalah hukum Anak angkat Tadi sudah saya ini Anda salah konteks lagi Anda Iya sebentar Saya kan belum lanjutkan Oh belum ya Silahkan silahkan Belum Santai Santai Bang Rudy Santai Santai aja Dan dia tidak menjadikan Istri-istrimu yang kamu Zihat itu sebagai Ibumu Nah ini ya Oke Bahwa ini memang menjelaskan Di ada Di sini ada Tapsenya Saya hanya mau Yang tadi pertama itu Saya mau menjelaskan Bahwa ternyata Di dalam rongga Rongga dada itu Tidak boleh Dua laki-laki Dua perempuan Seperti itu maksud saya Itu mengajarkan Dan dia tidak menjadikan Anak angkatmu Sebagai anak kandungmu sendiri Betul Karena anak angkat Tetaplah anak angkat Tidak bisa dia Menjadikan Itu anak kandung Oke Yang demikian ini Hanyalah perkataan Mulutmu saja Allah mengatakan yang sebenarnya Dan dia Menunjuk ke jalan yang benar Nah Kemudian Di sini ada Tapsir Saya hati-hati dulu Menjawab ini Karena saya tidak tahu Apakah Nabi pernah menikahi Anak angkatnya Atau menikahi Istri anak angkatnya Saya tidak tahu Seperti yang kamu ceritakan Tadi itu Makanya saya bilang Siapa siap saya itu Semuanya kamu kasih hadisnya Biar kita bisa lihat Saya tidak tahu Makanya kamu Membahas ke situ Mengenai anak angkat Padahal saya tidak ada Bicara tentang Nabi tentang anak angkatnya Saya hanya membilang Kasus Menurut ajaran Bible Maka saya minta Kamu ngasih hadisnya Jadi kalau kamu bisa Ngasih hadisnya Enak Paling kita laga Apakah doi Apakah sahi Itu lagi nanti Balik-baliknya kan Tetapi Ya sudah Saya tidak mau ke sana Karena memang saya tidak ada Mengeksplore hal itu Dan saya katakan Terima kasih Semuanya terima kasih Sudah 2 jam lebih Kita berdiskusi Dan saya senang Berdiskusi dengan kalian Kalau ada kata yang salah Mohon dimaafkan Dan kalau ada Yang mirip-mirip Itu hanya Kebetulan saja Sekian dan terima kasih Salam Sampai jumpa